Aula Disiplin Penatuwaji duduk di ruang istirahat dengan cemberut. Tok-tok. Seseorang mengetuk pintu. Penatuwaji berkata dengan marah, bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku jika tidak ada hal penting. Berderak. Pintu terbuka. Kinfei yang membawa Renwu Shuang ke ruang istirahat. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Tetua, apa yang mengganggumu karena sifatmu yang begitu buruk? Penatuwaji memandang mereka berdua dan berteriak, Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke kamar istirahat orang tua ini? Tetua, harap tenang. Kinfei yang mengeluarkan pil restorasi wajah dan melemparkannya ke mulutnya. Penampilannya langsung berubah. Penatuwaji tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfei yang dengan heran. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Elder, Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Anak nakal. Penatuwaji datang dan menamparkan kepala Kinfei yang. Dia berkata dengan marah, Kembalilah saja. Mengapa kamu begitu misterius? Kamu meminta pemukulan, bukan? Kinfei yang tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Bagaimana misterinya? Jelas sekali Penatuwaji yang terlalu marah. Terlebih lagi, Jika dia tidak mengubah penampilannya, Dia pasti sudah menimbulkan keributan di kota. Melihat penampilan Kinfei yang, Penatuwaji tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengusap kepalanya dengan air mata berlinang. Pegunungan Swalopan sangat berbahaya. Kamu pasti sangat menderita selama perjalanan. Suaranya juga sedikit serak. Kinfei yang sangat tersentuh. Dia tersenyum dan berkata, Berkat bantuan kakakku, Aku bisa keluar dari Pegunungan Swalopan hidup-hidup. Adikmu. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Baru sekarang dia ingat ada seorang wanita cantik luar biasa di sampingnya. Dia berbalik dan menatap Renwu Shuang dengan curiga. Elder, dia dipanggil Renwu Shuang. Dia adalah penguasa kaisar binatang di Pegunungan Swalopan. Elang berkepala singa di bahunya adalah kaisar binatang di Pegunungan Swalopan. Kak, elang tua, inilah tetuaji yang sering kusebutkan padamu. Kinfei yang memperkenalkan mereka satu sama lain sambil tersenyum. Renwu Shuang membungkuk dan berkata, Salam, tetuaji. Terima kasih telah menjaga Feiyang selama dua tahun terakhir ini. Sepertinya dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam peran kakak perempuan Kinfei yang. Ini juga membuktikan hal itu. Dia dengan tulus menganggap Kinfei yang sebagai adik laki-lakinya. Nona Wu Shuang, Anda terlalu sopan. Feiyang adalah murid dari Balai Kerajaan Beladiri. Adalah tugas kita untuk menjaganya. Penatua Ji tersenyum dan menarik Kinfei yang ke samping. Dia berkata dengan suara yang dalam, Nak, katakan sejujurnya. Dari mana kamu menculik adikmu ini? Menculik. Kinfei yang tercengang. Dia benar-benar tidak akan berhenti sampai dia terkejut setengah mati. Ren Wu Shuang bukanlah seorang gadis berusia tiga tahun. Bagaimana dia bisa menculiknya? Jika mereka harus berbicara tentang penculikan, Seharusnya Ren Wu Shuang yang menculiknya. Oke. Elder, jangan khawatir. Dia bisa dipercaya. Kinfei yang tertawa. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Penatua Ji mengkhawatirkan latar belakang Ren Wu Shuang. Penatua Ji memandangnya dengan curiga, Berbalik dan berjalan ke sisi meja teh. Dia memandang Ren Wu Shuang dan tersenyum, Wu Shuang, silakan duduk. Ren Wu Shuang menganggup dan duduk di sisi meja teh. Saat Penatua Ji menyeduh teh, Dia tersenyum dan berkata, Apakah Fei yang menyebabkan masalah bagimu? Akulah yang seharusnya mengganggunya. Ren Wu Shuang berkata sambil tersenyum. Penatua Ji berkata, Saya ingin tahu dari mana asal Anda. Aku pernah ke Pegunungan Swalopan beberapa kali, Tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ren Wu Shuang tersenyum tanpa mengedipkan mata, Saya telah berkultivasi di dalam gua sepanjang tahun, Wajar jika sesepuh belum pernah melihat saya sebelumnya. Ini adalah pertarungan antara dua wanita, Kinfei yang tidak bisa menyela atau berani menyela. Bagaimanapun, ini adalah dua kaisar perang sejati. Sepanjang percakapan, Apakah itu Penatua Ji atau Ren Wu Shuang, Mereka berdua tampak sangat ramah. Namun, Sehubungan dengan reruntuhan, Ren Wu Shuang tidak menyebutkan satu katapun. Haha, bocah nakal, Melihatmu kembali, Kenapa aku ingin sekali menghajarmu? Setelah beberapa saat, Tawa keras terdengar dari luar pintu. Yan Nanshan dan Penatua Wan masuk ke ruang istirahat satu demi satu, Wajah mereka penuh senyuman. Salam, Ketua Balai. Salam, Tetuawan. Kinfei yang buru-buru naik untuk memberi hormat. Yan Nanshan mengamati Kinfei yang, Menepuk pundaknya, Dan menganggup, Senang kau kembali. Kata-katanya singkat, Tapi menyentuh hati-hati Kinfei yang. Penatua Wan bertanya, Fei yang, Apakah ini adikmu? Kinfei yang menganggup dan memperkenalkan mereka berdua. Kaisar binatang. Keduanya memandang elang berkepala singa dengan kaget. Mereka tidak mengira bajingan ini ada hubungannya dengan Bis Emperor di Pegunungan Swalopan. Jika seseorang selamat dari bencana besar, Maka akan ada rejeki yang baik di kemudian hari. Kalimat ini memang benar adanya. Setelah mengobrol sebentar, Semua orang langsung pada intinya. Kinfei yang berkata, Tuan Balai, Sesepuh, Apakah ada pergerakan dari Zuoan baru-baru ini? Yan Nanshan menggelengkan kepalanya, Tidak, Sejak dia menggunakan identitas Jiang Zeng Yi untuk menyelinap ke pavilion harta karun, Dia tidak muncul di depan siapapun. Bagaimana dengan Luo Qian Sui? Kinfei yang bertanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Dia datang ke kota Yan. Dia untuk sementara tinggal di Flying Phoenix Pavilion. Dengan Steward Li yang merawatnya, Keselamatannya seharusnya tidak menjadi masalah. Kami tidak memberitahunya bahwa Jiang Zeng Yi ditiru oleh Zuoan. Kata Yan Nanshan. Memang benar, Kita tidak bisa memberitahunya. Kalau tidak, Dia akan hancur. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, Apakah Anda memiliki petunjuk tentang kaisar perang lainnya? Tidak. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh, Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika tidak, Ketika Zuoan menerobos kaisar perang bintang sembilan, Akan lebih sulit untuk menghadapinya. Dia. Apakah kamu punya rencana? Yan Nanshan memandangnya penuh harap. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Kinfei yang dalam hal kekuatan, Dia masih kalah dengannya dalam hal kecerdasan. Kinfei yang berkata, Dalam perjalanan pulang, Saya telah memikirkannya. Saya memang telah membuat rencana, Tetapi saya membutuhkan kerja sama Anda. Katakan. Kata Yan Nanshan. Kalahkan rumput dan menakuti ular itu. Biarkan mereka panik. Begitu mereka panik, Secara alami mereka akan mengungkapkan kekurangan mereka. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang. Kali ini, Dia ingin istana pembantaian darah dimusnahkan sepenuhnya. Dia ingin Zuo'an tidak bisa bangkit lagi. Mengalahkan rumput dan menakuti ular. Yan Nanshan dan yang lainnya saling memandang, Mata mereka penuh keraguan. Kinfei yang berkata, Langkah pertama adalah menyelinap ke ruang budidaya Zuo'an. Tidak. Begitu kata-kata itu keluar, Langsung ditentang oleh beberapa orang. Zuo'an adalah iblis yang hebat. Menyelinap ke ruang budidayanya sama saja dengan mendekati kematian. Kinfei yang tersenyum, Jika itu orang lain, Mereka pasti akan mendekati kematian. Tapi saya berbeda. Saya memiliki kastil kuno. Jika saya bersembunyi di kastil, Dia tidak akan dapat menemukan saya. Ren Wu Shuang berkata, Jika kamu bersikeras untuk pergi, Elang tua dan aku akan menemanimu. Itu yang terbaik. Kinfei yang sangat gembira. Dengan mereka berdua, Terutama Elang tua, Aura yang dikeluarkannya bahkan lebih kuat dari Yan Nanshan. Bahkan jika Zuo'an menemukannya, Mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Wanita cantik itu bertanya, Bagaimana dengan langkah kedua? Mari kita tunggu sampai langkah pertama selesai. Kinfei yang mengeluarkan kristal gambar Dan membuat kontrak dengan Yan Nanshan. Dia kemudian memandang Ren Wu Shuang dan tersenyum, Kakak, apakah Anda memiliki kristal gambar? Bagaimana menurutmu? Ren Wu Shuang bertanya. Kinfei yang tersenyum pahit. Setelah mengatakan itu, Dia menyadari bahwa dia telah menanyakan pertanyaan yang sangat bodoh. Ren Wu Shuang berasal dari ibu kota negara bagian. Dia bahkan mampu membeli pil transformasi, Apalagi kristal gambar. Setelah Ren Wu Shuang mengeluarkan kristal gambar dan membuat kontrak, Kinfei yang berdiri dan memandang Yan Nanshan dan dua lainnya, Tunggu berita saya. Hati-hati. Yan Nanshan memperingatkan. Kinfei yang menganggup dan mengeluarkan pil ilusi. Dia berubah menjadi seorang pemuda dan mengirim Ren Wu Shuang ke kastil kuno. Wanita fatal ini tidak boleh berada di sisinya. Kemudian, Kinfei yang meninggalkan Aula ke Kaisaran bela diri. Dia berjalan dan berhenti sampai tengah hari. Dia berhenti di depan Flying Phoenix Pavilion. Tapi dia ragu-ragu. Pada akhirnya, Dia tidak masuk untuk mencari Luo Qian Sui. Sekarang adalah masa kritis. Dia tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Setelah beberapa saat, Dia tiba di Pavilion Harta Karun. Hmm. Begitu dia memasuki Aula, Dia melihat dua kenalan lama. Itu adalah Lin Hao dan Lin Hua. Keduanya berada di depan konter dan sepertinya sedang memilih sesuatu. Staff di belakang konter memperkenalkannya dengan wajah tersanjung. Kamu menjalani kehidupan tanpa beban, Tapi itu akan segera menjadi akhirmu. Kinfei yang diam-diam mencibir. Pada saat ini, Seorang anggota staff datang dan memandang Kinfei yang sambil tersenyum, Tamu, apa yang bisa saya bantu? Kinfei yang berkata, Bahwa saya ke rumah lelang, Saya ingin ruang VIP. Anggota staff meminta maaf, Saya benar-benar minta maaf, Ruang VIP penuh hari ini. Hmm. Kinfei yang terkejut. Anggota staff menjelaskan, Sore ini, Kami akan melelang pil kaca api merah kelas atas, Sehingga para leluhur dari keluarga besar telah memesan tempat duduk. Kinfei yang tiba-tiba menyadari, Kenapa kamu menjelaskan begitu banyak padanya? Sekali lihat dan saya tahu bahwa Dia adalah orang udik yang belum pernah melihat dunia. Dua kata tajam diucapkan secara tiba-tiba. Kinfei yang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Linhao dan Linhua. Mereka lah yang berbicara. Keduanya sombong dan memandang Kinfei yang dengan jijik. Kinfei yang berkata, Kamu pikir kamu ini siapa? Paviliun harta karun dibuka oleh keluarga Anda. Dan pil kaca api merah kelas atas disempurnakan oleh keluarga Anda. Yo, beraninya kamu berbicara seperti ini kepada kami. Linhao dan Linhua berteriak dan berjalan menuju Kinfei yang dengan tidak ramah. Kerumunan di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak melipat tangan dan menonton pertunjukan. Anggota staff juga buru-buru mundur ke samping. Jarak antara Kinfei yang dan Linhao hanya lima atau enam meter. Keduanya datang ke depan Kinfei yang dalam beberapa langkah. Linhao mencibir, Apakah kamu tahu siapa kami? Saya tidak tahu siapa Anda. Saya hanya tahu bahwa pil kaca api merah kelas atas disempurnakan oleh Kinfei yang. Saya juga mendengar bahwa seorang pria bernama Linhua ditendang oleh Kinfei yang, bukan? Kinfei yang menatap Linhua dengan tatapan main-main. Wajah Linhua langsung berubah. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Sebutkan namamu, aku berjanji akan membunuh seluruh keluargamu. Anda. Kinfei yang tampak menghina. Bajingan sombong, aku akan membunuhmu dulu. Linhua sangat marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menamparkan Kinfei yang. Leluhur bela diri bintang dua. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Linhua telah berhasil menembus marsial leluhur bintang dua di pernikahan Yi Yi dan pangeran pertama. Sekarang setelah sekian lama berlalu, dia masih seorang leluhur bela diri bintang dua. Bakat bawaannya sangat buruk. Faktanya, bakat Linhua sudah sangat bagus. Dibandingkan dengan rekan-rekannya di kota Yan, dia pasti bisa disebut yang terbaik. Tetapi karena kecepatan Kinfei yang terlalu cepat, Linhua seperti orang bodoh dibandingkan dia. Kinfei yang mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut. Dengan keras, dia menepis lengan Linhua. Dia bahkan terhuyung dan hampir terlempar. 252. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupil mereka. Dengan lambayan tangannya, dia menamparkan Linhua. Kekuatan pemuda ini terlalu kuat. Linhua paling merasakannya. Karena lengannya sudah mati rasa. Dia merasa pihak lain bahkan tidak menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Jika pihak lain menambahkan sedikit kekuatan sekarang, lengannya pasti akan lumpuh. Orang ini pasti memiliki kekuatan untuk menyapu bersih generasi muda kota Yan. Linhao juga sedikit terkejut. Kapan kota Yan memiliki karakter seperti itu? Kekuatan yang begitu kuat seharusnya tidak diketahui. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Qin Fei Yang berkata dengan ringan, saya hanya seorang pejalan kaki, jangan meminta penghinaan lagi. Haha. Petik 2. Linhao tertawa. Apakah kamu tahu? Orang yang sombong ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Karena kamu tahu bahwa pil kaca merah bermutu tinggi disempurnakan oleh Qin Fei Yang, maka kamu harus mengetahui karakternya. Dia lebih sombong darimu, tapi hasilnya, dia meninggal lebih awal dari orang lain. Ini adalah bencana yang disebabkan oleh kesombongan. Mata Linhao penuh ejekan. Apakah begitu? Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat, dan senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Lihat apakah kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu memasuki peti mati. Tuan muda ini sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, jika kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu, jangan berpikir untuk keluar dari pintu pavilion harta karun. Linhao menyilangkan tangannya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Berlutut dan akui kesalahanku. Mata Qin Fei Yang sedikit menyipit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menendang. Linhao menjadi marah dan buru-buru mundur. Tetapi dengan kekuatan Qin Fei Yang saat ini, bagaimana dia bisa menghindarinya? Retakan. Sebuah tendangan mengenai selangkangan. Telurnya pecah di tempat. Darah muncrat dengan deras. Ah! Petik dua. Linhao lumpuh di tanah, kedua tangannya menutupi selangkangannya, wajahnya memelintir kesakitan, berteriak berulang kali. Orang-orang di sekitar, termasuk para staff, semua wajahnya berubah drastis. Dia benar-benar menendang perhiasan keluarga Linhao. Perlu diketahui bahwa Linhao kini adalah putra satu-satunya Linhan. Tindakan orang ini tidak diragukan lagi mengakhiri garis keturunan keluarga Lin. Masalah ini besar. Saudara Hao. Wajah Linhua juga berubah. Dia berjongkok di tanah dan menatap Linhao dengan cemas. Cepat, suruh seseorang untuk menjatuhkannya. Aku ingin membunuhnya dengan seribu luka. Aku ingin dia memohon agar dia mati. Linhao meraung histeris. Teman-teman, kalahkan orang gila ini. Teriak Linhua. Sekelompok pria berpakaian hitam segera bergegas keluar dari salah satu koridor pavilion harta karun berharga. Semuanya tampak garang. Hmm. Qin Fei yang mengerutkan kening. Orang-orang ini bukan dari keluarga Lin. Mereka adalah penjaga pavilion Zen Bao. Tapi dia benar-benar mendengarkan perintah Linhua. Berhenti. Itu karena hal ini. Suara yang sedikit serak dan dingin terdengar. Manager Li melangkah keluar dari koridor. Linhua meraung. Manager Li, orang ini melakukan kejahatan di pavilion harta karun. Cepat jatuhkan dia. Kamu tidak hanya memerintahkan para penjaga pavilion harta karun berhargaku. Kamu bahkan berani memerintahkanku. Dari mana kamu meminjam keberanianmu. Wajah manager Li muram saat dia menatap Linhua dengan dingin. Linhua menciutkan lehernya. Enyahlah sekarang. Manager Li berteriak. Tapi dia. Linhua buru-buru menunjuk ke arah Qin Fei yang. Aku akan mengurusnya. Kamu tidak perlu khawatir. Manager Li berkata tanpa ekspresi. Menunjuk ke arah Qin Fei yang. Dan berteriak kepada penjaga. Bahwa dia untukku. Aku ingin menginterogasinya secara pribadi. Pada saat yang sama. Dia diam-diam menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang mengerti. Ketika para penjaga mengelilinginya. Dia tidak melawan. Masalah ini belum selesai. Linhua memandang Qin Fei yang dengan kesal. Lalu menggendong Linhao dan dengan cepat berlari keluar dari pavilion harta karun berharga. Bersihkan darah di lantai. Manager Li memerintahkan beberapa anggota staff. Lalu melihat kedua penjaga yang menahan Qin Fei yang. Dan berteriak. Bahwa dia dan ikuti saya. Selesai. Manager Li berbalik dan berjalan menuju lantai dua. Cepat pergi. Kedua penjaga itu berteriak dengan dingin, sambil mendorong Qin Fei yang, dan menepuk kepala Qin Fei yang dengan keras. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, sebaiknya kamu menahan diri. Kamu berani mengancam kami. Salah satu penjaga sangat marah dan menendang punggung Qin Fei yang dengan keras, hampir menjatuhkan Qin Fei yang ke tanah. Kamu mati. Qin Fei yang diam-diam bergumam, dan niat membunuh yang mengejutkan melintas di kedalaman matanya. Lantai kedua. Di ruangan terpencil. Tidak ada apapun di dalamnya, dan sangat kotor serta berantakan. Manager Li masuk, dan tanpa menoleh, berkata, saya ingin menginterogasinya sendirian, kalian keluar dulu. Ya. Kedua penjaga itu menjawab dengan hormat, melepaskan Qin Fei yang, dan meninggalkan ruangan. Namun mereka tidak pergi, juga tidak menutup pintu, berdiri berdampingan di luar pintu. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka sedang memantau Manager Li. Manager Li berteriak, tutup pintunya untukku. Ini. Kedua penjaga itu saling memandang, agak ragu-ragu. Apakah kamu berani untuk tidak menaati kata-kata orang tua ini? Manager Li menoleh untuk melihat keduanya, wajah lamanya penuh amarah. Kami tidak berani. Kedua penjaga itu kaget, dan buru-buru menutup pintu. Fiuh. Manager Li menghela nafas panjang. Qin Fei yang menggerakkan bahunya dan hendak berbicara. Set. Manager Li buru-buru memberi isyarat diam, dan berbisik. Aku tahu itu kamu, bocah, tapi sekarang bukan waktunya untuk berbicara, bekerja samalah denganku untuk mengadakan pertunjukan. Membuat pertunjukan. Qin Fei yang sedikit bingung, tapi tidak bertanya lebih banyak. Bajingan, siapa kamu? Kamu berani membuat masalah di pavilion harta karun, apakah kamu ingin mati? Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Manager Li mengumpat dengan marah. Qin Fei yang juga berteriak dengan sangat kooperatif, dan pada saat yang sama memotong pergelangan tangannya, mengolesi darah ke seluruh tubuhnya. Kedua penjaga di luar mendengar keributan di dalam, dan ada sedikit senyuman di wajah mereka. Sesaat kemudian, Qin Fei yang terbaring lemah di tanah, berlumuran darah. Manager Li membuka pintu, melihat kedua penjaga di luar, dan berkata kepada penjaga di sebelah kiri, masuk dan bantu saya. Ya, penjaga itu masuk ke kamar, dan ketika dia melihat penampilan menyedihkan Qin Fei yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Manager Li menutup pintu lagi, dan tiba-tiba membunuh penjaga itu secara langsung. Kemudian, dia menendang Qin Fei yang dan berbisik, berhenti berpura-pura, bangun, ganti penampilan, dan ganti baju. Qin Fei yang berbalik dan bangkit. Tanpa bertanya, dia segera melepas pakaiannya. Setelah menyamar, manager Li memandang Qin Fei yang dari atas ke bawah sejenak, dan menganggup puas. Kemudian, manager Li menginjak wajah penjaga itu. Retakan, otak penjaga itu meledak, hanya menyisakan mayat tanpa kepala. Sial, kapan orang tua ini menjadi begitu kejam? Qin Fei yang diam-diam terkejut. Manager Li berbisik, sosok orang ini mirip dengan Anda sekarang, saya yakin tidak ada yang akan meragukannya. Qin Fei yang mengangguk. Penjaga ini sekarang mengenakan pakaiannya dan tidak memiliki kepala. Jika dia membawanya keluar, orang lain hanya akan mengira dia telah dibunuh oleh pengurus Li. Manager Li membuka pintu dan berteriak, keluarkan mayatnya dan kubur. Mati. Penjaga yang berdiri di depan pintu tertegun, dan buru-buru berbalik dan berlari ke dalam kamar. Ketika dia melihat mayat tergeletak di tanah, wajahnya menjadi pucat. Benar. Manager Li sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan menunjuk ke arah Qin Fei yang, ikutlah denganku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ya. Qin Fei yang menjawab dengan hormat dan mengikuti dengan langkah besar. Setelah keduanya pergi, penjaga itu menggelengkan kepalanya dan bergumam, sungguh kematian yang menyedihkan. Saya tidak menyangka manager Li memiliki sisi yang begitu menakutkan. Ia tidak menyadari bahwa mayat di depannya sebenarnya adalah temannya. Di ruang tunggu. Manager Li menutup pintu, dan menghela nafas panjang. Qin Fei yang mengerutkan kening, senior, apa yang terjadi? Manager Li berkata dengan marah, ini semua karena Zhu Oan. Sejak dia berpura-pura menjadi master pavilion dan memasuki pavilion harta karun, dia telah mengirim orang untuk mengawasiku siang dan malam. Qin Fei yang bertanya, para penjaga itu mengawasimu. Ya. Manager Li menganggup dan mencibir, Zhu Oan mengira saya tidak menyadarinya, tetapi kenyataannya, saya sudah lama menyadarinya. Dasar bocah nakal, kamu benar-benar membuat orang khawatir. Kamu melumpuhkan Lin Hao segera setelah kamu memasuki pavilion harta karun. Apakah kamu tidak membuat masalah bagiku? Manager Li menatap Qin Fei yang dengan marah. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya, siapa yang memintanya menjadi begitu sombong? Ikan kecil seperti itu bisa ditangani kapan saja. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menanggungnya? Jika saya tidak muncul tepat waktu, saya ingin melihat bagaimana Anda menghadapinya. Manager Li sangat marah. He he. Qin Fei yang tersenyum malu dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini? Yan Nanshan lah yang memberitahuku. Dia bahkan menunjukkan penyamaranmu. Kalau tidak, siapa yang tahu bahwa kamu adalah Qin Fei yang? Manajer Li memutar matanya ke arahnya. Qin Fei yang bertanya, Apakah guru kuil memberitahu Anda rencanaku? Manajer Li menganggup dan mengerutkan kening, Zuo An sedang mengasingkan diri di ruang rahasia di bawah pavilion harta karun, tetapi sulit untuk menyelinap masuk. Selain itu, apakah Anda yakin dapat mengetahui identitas kaisar tempur lainnya? Ini bukan tentang apakah saya percaya diri, tapi saya harus berhasil. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas. Baiklah, biarkan aku memikirkan cara menyelinap masuk. Manajer Li menunduk dan merenung. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, Ngomong-ngomong, Mengapa penjaga pavilion harta karun mendengarkan perintah Lin Hua? Itu karena Zuo An. Kata manajer Li. Qin Fei yang tercerahkan. Lin Hua dan yang lainnya sekarang menjadi murid istana pembantaian darah. Sebagai kepala istana, Zuo An tentu saja akan memberikan perhatian khusus terhadap mereka. Qin Fei yang berpikir sejenak. Kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya saat dia bertanya, Apakah ada orang yang datang mencari Zuo An selama periode ini? Jika seseorang datang mencari Zuo An, Itu pasti seseorang dari istana pembantaian darah. Jika kaisar tempur datang mencari Zuo An, Itu pasti seseorang yang mencari perlindungan di istana pembantaian darah. Tidak, Bahkan Jia Hei dan leluhur Lin tidak datang. Manajer Li menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang mengerutkan kening, Tapi itu masuk akal. Zuo An adalah orang yang sangat licik, Bagaimana dia bisa mengirim anak buahnya ke pavilion harta karun untuk mencarinya? Kalau ada orderan pasti lewat image kristal. Bagaimana dengan Lin Chen? Qin Fei yang bertanya. Saya belum melihatnya. Manajer Li menggaruk kepalanya dan berkata, Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Saya juga merasa aneh. Sebagai murid Zuo An, Lin Chen harus bersamanya. Apakah kamu pernah ke ruang rahasia itu? Qin Fei yang bertanya. Manajer Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak pernah. Terakhir kali saya ingin masuk, Dia menghentikan saya di pintu. Qin Fei yang mencibir, Menurutku, Lin Chen mungkin sudah menyamar dan menyelinap ke ruang rahasia itu. Pikirkan dengan cepat. Desak Manajer Li. 253. Zuo An pengkhianat dan licik. Untuk menghadapinya, Dia harus membunuhnya dalam satu pukulan. Jadi, Qin Fei yang tidak berani mengambil keputusan sekarang. Setelah merenung sejenak, Dia akhirnya mendapat ide dan bertanya, Tahukah kamu apa hobi Zuo An? Pramugara Li berkata, Saya tidak mengenalnya sama sekali. Hanya Tuhan yang tahu apa hobinya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kamu tidak mengenalnya, Tetapi kamu harus mengenal Jiang Zeng Ye, kan? Mengapa kamu berbicara tentang Master Pavilion? Pramugara Li bingung. Qin Fei yang berkata, Jangan lupa bahwa Zuo An sekarang adalah Jiang Zeng Ye. Hobi Jiang Zeng Ye adalah hobinya. Pramugara Li berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Master Pavilion suka minum. Qin Fei yang berkata, Itu mudah. Siapkan sepoci anggur yang enak dan kirimkan kepadanya. Apakah Zuo An akan menerimanya? Pramugara Li mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata, Tentu saja, Dia pasti menyukai apa yang disukai Jiang Zeng Ye. Jika tidak, Identitasnya akan terungkap. Pengurus Li tiba-tiba mengerti dan mengacungkan jempol pada Qin Fei yang. Saya punya sepoci anggur di sini. Dia melambaikan tangannya dan pot anggur yang tersegel muncul di tanah dari udara tipis. Ketika Qin Fei yang membuka tutup anggur, aroma anggur yang memabukkan segera menyerang lubang hidungnya. Kemudian, dia melompat ke atas pot anggur dan memasuki kastil sambil berpikir. Kastil itu berubah menjadi debu dan jatuh ke pot anggur. Apa yang sedang terjadi? Pramugara Li sedikit terkejut. Saat berikutnya, Image kristalnya bereaksi. Dia mengeluarkannya, dan gambaran ilusi Qin Fei yang dengan cepat muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Pramugara Li memandangnya dengan bingung. Qin Fei yang berkata, Kocok teko anggur dan biarkan saya melihat apakah kastilnya runtuh. Pramugara Li memegang teko anggur dan mengocoknya dengan lembut. Qin Fei yang segera mendengar suara air. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Tidak masalah, kastilnya sekarang ada di dalam pot anggur. Tutup penutupnya dan kirimkan ke Zu Oan. Jadi beginilah rencanamu untuk menyelinap masuk. Apakah kamu tidak takut Zu Oan benar-benar akan meminummu sampai ke perutnya? Pramugara Li menggoda. Lebih enak lagi kalau dia meminumnya. Aku akan membuatnya meledak. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang. Kamu menang. Manager Li melambaikan tangannya dan mematikan kristal gambar. Kemudian, dia membawa toples anggur dan berjalan menuju ruang rahasia bawah tanah. Ruang rahasia bawah tanah adalah area terlarang di pavilion harta karun. Biasanya, hanya manager Li dan Jiang Zeng Yi yang diizinkan masuk. Karena perbendaharaan pavilion harta karun ada di dalam. Sesaat kemudian, Pramugara Li datang ke pintu masuk. Pintu masuknya adalah pintu batu yang tertutup rapat. Manager Li menekan tombol di dinding di sampingnya, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Ada dua raja perang yang menjaganya. Ketika mereka melihat manager Li, mereka langsung membungkuk. Manager Li tersenyum dan berkata, Saya akan mengantarkan sebotol anggur kepada Master Pavilion. Kalian tetap waspada dan jangan biarkan siapapun menyelinap masuk. Baiklah. Keduanya mengangguk. Pramugara Li membawa toples anggur dan berjalan melewati pintu batu. Di depannya ada lorong selebar 1 meter. Di kedua sisi lorong, ada batu bercahaya yang tergantung pada jarak tertentu, memancarkan kilau kabur. Selusin napas kemudian. Manager Li sampai di ujung lorong. Ada dua pintu batu di ujungnya. Pintu batu di depan lebih besar, lebarnya sekitar 3 sampai 4 meter. Ini adalah pintu masuk ke perbendaharaan. Pintu batu di sampingnya hanya lebarnya 1 meter. Itu adalah ruang rahasia tempat Zuo-an berada. Fiuh. Manager Li menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu batu. Siapa ini? Suara Jiang Zheng Yi datang dari dalam. Tuan Pavilion, ini aku. Manager Li tersenyum. Sesaat kemudian. Pintu batu terbuka, dan sosok familiar berdiri di depan manager Li, menghalangi pandangannya. Dia hanya bisa melihat ruang rahasia di balik pintu batu. Itu terang-benderang, seolah-olah saat itu siang hari. Orang ini adalah Jiang Zheng Yi. Namun, dia adalah seorang penipu. Zuo-an tersenyum dan bertanya, ada apa? Manager Li tersenyum dan berkata, Tuan Pavilion, saya melihat Anda sedang mengasingkan diri, jadi saya ingin mengirimi Anda sebotol anggur untuk menghilangkan rasa lelah Anda. Zuo-an tersenyum dan berkata, Terima kasih, tapi aku sedang tidak mood untuk minum sekarang. Tidak mood. Manager Li tertegun dan berkata dengan wajah khawatir, Kamu bahkan tidak mau minum anggur kesukaanmu. Apa terjadi sesuatu? Kesukaanku. Hati Zuo-an bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Ini semua karena Kingsu. Meskipun dia dan Kinfei yang berhubungan satu sama lain, Dia tetap putriku. Aku merasa tidak enak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mendesah. Manager Li menghela nafas dalam-dalam dan menghibur, Tuan Pavilion, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Oke. Zuo-an menganggup dan tersenyum, Omong-omong, aku benar-benar ingin minum sedikit. Berikan aku sebotol anggur. Kamu boleh minum sedikit, Tapi jangan menenggelamkan kesedihanmu dengan anggur. Manager Li menyerahkan toples anggur dan berkata dengan prihatin. Aku tahu. Zuo-an menganggup dan memeluk toples anggur. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih telah menjaga pavilion harta karun selama periode ini. Manager Li melambaikan tangannya dan berkata, Inilah yang harus saya lakukan. Jika tidak ada yang lain, Saya akan kembali bekerja. Pergi. Zuo-an melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Manager Li berbalik dan pergi. Mata tuanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Zuo-an mencibir dan masuk ke ruang rahasia dengan sebotol anggur. Seorang pria muda berbaju ungu keluar dari sudut. Siapa lagi selain Lin Chen? Manager Li ini benar-benar merepotkan. Tuan, ayo cari kesempatan untuk menyingkirkannya. Lin Chen berjalan mendekat dan menutup pintu batu. Dia melihat toples anggur di tangan Zuo-an dengan cahaya yang tajam di matanya. Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Zuo-an tersenyum dingin dan bertanya, Apakah Jiang Zeng Yi benar-benar suka minum? Lin Chen menganggup dan berkata, Saya mendengar bahwa dia sangat menyukai anggur yang enak. Zuo-an meletakkan toples anggur di tanah dan berkata, Buka dan lihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Oke. Lin Chen meraih tutupnya dan mengangkatnya. Aroma wine langsung membuat matanya berbinar. Zuo-an tidak tergerak sama sekali. Anggur yang enak. Lin Chen mengendus dan memeriksanya dengan cermat. Dia menatap Zuo-an dan berkata sambil tersenyum, Guru, tidak ada yang aneh. Bisakah Anda memberikan sebotol anggur ini kepada saya? Zuo-an berteriak, Tidakkah kamu tahu bahwa minum akan merusak segalanya? Setelah dia selesai berbicara, Dia langsung menendang toples anggur dan berkata, Jika kamu ingin minum, jilat sampai bersih. Saya tidak mau. Lin Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Wajahnya sedikit pucat. Kamu masih kecanduan anggur dan wanita. Kamu benar-benar putus asa. Jika kamu terus seperti ini, Jangan salahkan aku karena kejam dan menyempurnakanmu menjadi pil roh darah. Zuo-an menatapnya dengan dingin dan berjalan ke tengah ruang rahasia. Dia duduk di kasur dan mengeluarkan pil darah roh dan mulai memurnikannya. Di dalam kastil kuno, Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya sangat mengagumi Zuo-an dalam hal ini. Memang, anggur harus dihindari sebisa mungkin. Dia sangat berhati-hati. Ada alasan mengapa dia masih hidup sampai sekarang. Kata Ren Wu Shuang. Jadi bagaimana jika dia berhati-hati? Dia masih belum bisa mengalahkan bosnya. Dia tidak akan pernah menyangka kita bersembunyi di sarangnya. Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Saya hanya ingin membalaskan dendam Ling Yunfei dan yang lainnya. Mata Wolfking bersinar dengan cahaya yang tajam. Ren Wu Shuang melirik mereka, lalu menatap Kinfei yang dan bertanya, Fei yang, kita sudah menyelinap masuk. Bisakah kita memulai langkah kedua dari rencananya? Ya. Kinfei yang menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Setelah beberapa saat, bayangan Yan Nanshan dan dua lainnya mengembun. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Tuan Kuil, Sesepuh, kami telah berhasil menyelinap ke ruang rahasia tempat Zuoan berada. Bagus. Ketiganya sangat gembira. Kinfei yang berkata, Selanjutnya, saya harus merepotkan Anda untuk pergi sendiri dan menginterogasi pangeran pertama, Lin Hao, Lin Hua, Suei yang, Wang Xia, Siye Fang, dan yang lainnya. Menginterogasi apa? Yan Nanshan bingung. Kinfei yang berkata, interogasi mereka tentang apa yang terjadi di pegunungan Sualau Pan saat itu. Yan Nanshan mengerutkan kening dan berkata, apakah itu berguna? Mereka pasti akan bersikeras bahwa andalah yang ingin meminum ramuan itu. Menginterogasi mereka tidak akan membuahkan hasil apapun, dan mereka bukan target saya. Saya ingin membuat Jia Hei dan yang lainnya merasa bersalah. Jika kamu menyelidiki masalah ini dengan sikap curiga lagi, mereka pasti akan mengira kamu mungkin telah memperhatikan sesuatu. Pada saat itu, mereka akan mengirim pesan atau datang untuk berdiskusi langsung dengan Zuoan. Dengan cara ini, aku bisa mengetahui siapa kaisar tempur lainnya dari percakapan mereka. Kinfei yang mencibir. Jadi begitu. Brat, kamu benar-benar hebat. Yan Nanshan tertawa dan mematikan kristal gambar. Dia memandang wanita cantik dan orang tua itu dan berkata, rencana ini sempurna. Kita harus memahaminya dengan baik. Keduanya mengangguk. Penatua Wan mengomel sambil bercanda, bocah ini benar-benar jahat. Wanita cantik itu berkata, sebenarnya, yang paling kuat bukanlah Kinfei yang, tetapi kastil kuno di tangannya. Tanpa kastil kuno itu, rencana ini tidak dapat terlaksana sama sekali. Ya, tidak ada yang bisa menyelinap ke Zuoan tanpa ada yang menyadarinya. Jangan pedulikan ini. Wan tua, pergilah ke Ola dan Wang. Elder Ji, pergilah ke keluarga Lin. Aku akan pergi ke istana secara pribadi. Ayo pergi. Mereka bertiga bangkit dan menghilang secepat kilat. Keluarga kerajaan. Yan Nanshan turun ke ruang singgah sana seperti seberkas cahaya. Astaga. Raja Yan segera merasakan kedatangannya dan terbang keluar dari salah satu istana. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Yan, apa yang membawamu ke istanaku hari ini? Yan Nanshan berkata, Raja Yan, saya di sini bukan untuk menjadi tamu Anda hari ini. Saya di sini untuk mencari pangeran pertama untuk menyelidiki pegunungan Swalopan. Hmm. Raja Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, bukankah kebenaran telah terungkap? Yan Nanshan berkata, Sejujurnya, saya menemukan beberapa petunjuk yang mencurigakan. Anda akan mengetahuinya saat Anda melihat pangeran pertama. Baiklah. Raja Yan menganggup dan berkata dengan lantang, Panglima utama, segera bawa pangeran pertama ke sini. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Seorang pria berpenampilan kasar dengan baju besi emas bergegas ke langit bersama pangeran pertama. Orang ini adalah Panglima Istana. Salam, Tuan Istana. Keduanya membungkuk pada Yan Nanshan. Yan Nanshan menganggup dan menatap pangeran pertama. Saya ingin bertanya apakah Jiang Zengi membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya karena mereka ingin meminum ramuan itu untuk dirinya sendiri. Pangeran pertama tersenyum dan berkata, Ya, Tuan Istana. Lalu kenapa aku menemukan area kehancuran yang luas saat aku pergi menyelidiki pegunungan Sualopan? Dengan kekuatan Jiang Zengi, bukankah mudah baginya untuk membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya? Apa yang sedang terjadi? Yan Nanshan bertanya. Apa? Pupil mata pangeran pertama mengerut dan dia panik. Raja Yan bertanya dengan ragu, Saudara Yan, kapan kamu pergi ke pegunungan Sualopan? Mengapa saya tidak tahu? Beberapa hari yang lalu. Sejujurnya, Raja Yan, saya tidak percaya Kin Feiyang akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, saya diam-diam pergi ke pegunungan Sualopan dan menemukan banyak titik mencurigakan. Berdasarkan situasi di tempat kejadian, terlihat jelas bahwa telah terjadi pertempuran yang tragis. Yan Nanshan berkata dengan tenang tanpa tersipu. Anakku, apa yang terjadi? Raja Yan mengerutkan kening. Pangeran pertama menggelengkan kepalanya. Ayah, aku juga tidak tahu. Itu mungkin disebabkan oleh binatang buas di pegunungan Sualopan. Panglima tersenyum. Binatang buas di pegunungan Sualopan sangat kuat. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk saling membunuh. Tuan Istana Yan, kamu terlalu banyak berpikir. Yan Nanshan meliriknya dan kilatan cahaya muncul di matanya. Saya percaya pada naluri saya. Pasti ada yang salah di sini. Saya akan terus menyelidiki sampai kebenaran terungkap. Raja Yan, maaf mengganggumu. Aku pergi dulu. Yan Nanshan berkata dengan tegas sebelum berbalik dan pergi dengan cepat. Apakah Yan Nanshan gila? Panglima tertinggi mengerutkan kening. Kamu tidak bisa menyalahkan dia. Dia menaruh terlalu banyak harapan pada Kin Feiyang. Sekarang hal seperti ini telah terjadi. Wajar baginya untuk merasa sulit menerimanya. Anakku, jika dia datang untuk bertanya lagi padamu, berusahalah sebaik mungkin untuk bekerja sama dengannya. Kamu tidak perlu khawatir. Kaki yang lurus tidak takut pada bayangan yang bengkok. Tanpa bukti yang meyakinkan, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kata Raja Yan. Ya, pangeran pertama membungkuk dan menjawab. 254. Hal yang sama terjadi di Aula Danwang dan keluarga Lin. Metode interogasi Penatua Wan dan Penatua Ji mirip dengan metode Yan Nanshan. Leluhur Tua Lin dan Jia Hei berpengalaman dan tenang, sehingga mereka masih bisa duduk diam. Namun, Lin Hao dan yang lainnya jelas mulai merasa tidak nyaman. Berkolusi dengan Zuo An adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Jika mereka terekspos, mereka semua akan mati. Di kastil kuno. Fatso mengerutkan kening. Kenapa masih tidak ada gerakan? Set. Luhong memberi isyarat diam. Terjadi keheningan yang mematikan. Bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan sengaja menekan pernapasan dan detak jantung mereka seminimal mungkin. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bukankah aku sudah bilang jangan mencariku jika tidak ada hal penting? Bagaimana jika Raja Yan mengetahuinya? Tiba-tiba, suara Zuo An bergema di kastil kuno. Qin Fei Yang bersemangat dan berkata, Luhong, keluarkan image kristal dan rekam. Luhong mengangguk. Pada saat yang sama. Di ruang rahasia di luar. Zuo An memegang image kristal di tangannya. Bayangan emas berdiri di kehampaan di depannya. Jika Qin Fei Yang melihat bayangan ini, dia pasti akan sangat gembira. Ini karena orang ini adalah Panglima Besar Keluarga Kerajaan. Panglima Besar berkata dengan hormat, Ketua Istana, saya tidak ingin mengganggu Anda, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat saya putuskan. Apa itu? Zuo An mengerutkan kening. Yan Nanshan baru saja datang ke istana lagi untuk menginterogasi pangeran pertama. Panglima Besar memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang situasi saat itu. Apa? Dia bahkan pergi ke pegunungan Yan Pan untuk menyelidikinya. Zuo An tiba-tiba berdiri, wajahnya sangat muram. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Panglima Besar bertanya. Zuo An merenung sejenak dan berkata, jangan gugup. Yan Nanshan hanya curiga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti apapun. Dia menambahkan, juga, awasi pangeran pertama. Jika ada sesuatu yang aneh pada dirinya, carilah kesempatan untuk membunuhnya. Dipahami. Panglima Besar menganggup dan mengerutkan kening. Tetapi Yan Nanshan telah mengatakan bahwa dia akan menyelidikinya secara menyeluruh. Raja Yan juga meminta pangeran pertama untuk bekerja sama dengan Yan Nanshan. Tidak masalah. Biarkan dia menyelidikinya jika dia mau. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi aku akan menjadi kaisar tempur bintang sembilan. Jika saatnya tiba, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Saya juga akan menyingkirkan pangeran pertama sebagai boneka. Ketika Raja Yan dan pangeran pertama meninggal, Anda, sebagai Panglima Besar Istana Kerajaan, kemungkinan besar akan mewarisi tahta Kabupaten Yan. Zuoan tertawa sinis. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Istana. Panglima Besar sangat gembira. Ia berkata, Ketua Istana, bawahan ini telah selesai memurnikan pil darah iblis yang kamu berikan kepada bawahan ini terakhir kali. Bisakah kamu memberikannya lagi kepada bawahan ini? Zuoan menganggup, Tidak masalah. Saya akan meminta Lin Chen mengirimkannya kepada Anda nanti. Terima kasih, Tuan Istana. Panglima Besar membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, bayangan itu dengan cepat menghilang. Panglima Besar keluarga kerajaan. Kamu akhirnya muncul. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Beberapa saat kemudian, sosok ilusi Yan Nanshan dan dua lainnya muncul. Qin Fei yang langsung ke pokok permasalahan. Tuan Istana, kedua tetua, Kaisar tempur lainnya adalah Panglima Besar keluarga kerajaan. Mereka bertiga gemetar. Saat aku menginterogasi pangeran pertama, aku melihat ekspresinya agak aneh. Pada akhirnya, itu benar-benar dia. Saya akan segera menghubungi Ma Cheng dan Raja Yan untuk mendiskusikan rencana eliminasi. Kata Yan Nanshan. Qin Fei yang buru-buru berkata, jangan beritahu mereka terlebih dahulu, karena meskipun Anda mengatakan yang sebenarnya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka mungkin akan membocorkan berita tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yan Nanshan mengerutkan kening. Saya sudah merekam percakapan antara Zuo An dan Panglima Besar. Saat saya keluar, saya akan memanggil mereka. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kata Qin Fei yang. Yan Nanshan menghela nafas, mudah untuk masuk, tapi sulit untuk keluar. Itu tidak akan sesulit itu. Jangan matikan kristal gambar. Tunggu kabarku. Qin Fei yang tersenyum percaya diri. Di luar, Jia Hei dan leluhur Tua Lin juga mengirim pesan ke Zuo An satu demi satu. Zuo An menggunakan metode yang sama untuk menenangkan keduanya, lalu mengeluarkan tas kian kun dan menyerahkannya kepada Lin Chen. Berikutnya, dia membuka pintu batu ruang rahasia dan berdiri di lorong. Dia melihat kedua Battle King yang menjaga pintu masuk dan memerintahkan, segera pergi ke restoran Flying Phoenix dan beli beberapa hidangan untuk restoran. Di permukaan, dia mengatakan bahwa dia ingin membeli beberapa hidangan, tetapi kenyataannya, dia mengirimnya pergi untuk menciptakan peluang bagi Lin Chen. Ya, keduanya tidak curiga. Mereka membuka pintu batu dan bergegas pergi. Zuo An menoleh ke Lin Chen dan berkata, cepat dan kirimkan pil darah iblis ke Panglima Besar. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Oke. Lin Chen mengangguk. Dia meminum pil ilusi dan sedikit mengubah penampilannya. Dia segera berlari keluar. Kesempatan bagus. Di kastil kuno. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia melihat bayangan Yan Nanshan dan berkata sambil tersenyum, Hallmaster, datanglah ke pavilion harta karun sekarang. Zuo An pasti akan keluar untuk menemuimu. Nak, kamu penuh tipu muslihat. Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Yan Nanshan melambaikan tangannya dan mematikan kristal gambar. Tidak lama kemudian, pengurus Li berlari ke pintu ruang rahasia dan berkata dengan keras, Tuan pavilion, Yan Nanshan ingin bertemu denganmu. Hem. Zuo An mengerutkan kening dan berkata, katakan padanya bahwa aku sedang tidak mood untuk menerimanya sekarang. Pengurus Li berkata, hubunganmu dengan Yan Nanshan selalu baik. Jika kamu tidak bertemu dengannya, itu mungkin tidak pantas. Terlebih lagi, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sampai dia bertemu denganmu hari ini. Sungguh merepotkan. Zuo An sangat marah. Dia bangkit dan membuka pintu batu. Dia memandang pengurus Li dan berkata sambil tersenyum, kalau dipikir-pikir, memang benar aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Pimpin jalannya. Setelah keduanya pergi, Kinfei Yang muncul begitu saja di ruang rahasia. Setelah sedikit mengubah penampilannya, dia keluar dari ruang rahasia dan melangkah menuju pintu masuk. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia menemukan mekanisme untuk membuka pintu masuk dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hari sudah malam. Kinfei Yang memasuki sebuah ruangan di lantai dua restoran Flying Phoenix. Dia mengeluarkan kristal gambar dan menghubungi Stewart Li. Segera. Bayangan Stewart Li muncul. Kinfei Yang bertanya, Senior, bagaimana situasi di sana? Pramugara Li terkekeh dan berkata, Yan Nanshan sedang minum teh dan mengobrol dengan Zuo An. Kinfei Yang berkata, kalau begitu biarkan mereka terus minum. Saya di restoran Flying Phoenix sekarang. Di kamar mana Bibi Suei berada? Lantai 4, kamar nomor 2. Ada dua raja petarung bintang sembilan di dalam. Mereka diutus oleh Zuo An. Mereka mengatakan bahwa mereka melindungi Nyonya, namun nyatanya, mereka mengawasinya. Kata Pramugara Li. Bajingan itu, dia benar-benar tidak memberi kita celah apapun. Mata Kinfei Yang berkilat dingin. Apakah Anda akan membawa Nyonya pergi? Pramugara Li bertanya. Ya. Kinfei Yang menganggup dan berkata, jika kita tidak membawa Bibi Suei pergi dulu, Zuo An pasti akan menggunakannya untuk mengancam kita ketika identitasnya terungkap. Pramugara Li tersenyum dan berkata, nak, kamu benar-benar bijaksana. Kinfei Yang berkata, saya pernah dimanfaatkan oleh Zuo An sekali, dan saya tidak ingin dimanfaatkan lagi. Pramugara Li bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk datang dan membantu? Kinfei Yang berkata, tidak perlu, awasi saja Zuo An dan tunggu kabar saya. Kami akan melenyapkan mereka semua malam ini dan mengembalikan kedamaian di Kabupaten Yan. Oke. Pramugara Li menganggup. Kinfei Yang menyingkirkan kristal gambar, bangkit dan berjalan keluar ruangan, dan pergi ke lantai empat. Di sebuah ruangan, Luo Qian Sui duduk sendirian di ruang teh. Matanya kusam dan wajahnya kusam. Dia tampak sangat kuyuh. Di luar ruang teh, dua pria kekar sedang berjaga. Mereka adalah dua raja pertarungan bintang sembilan yang disebutkan oleh pengurus Li. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Kedua pria kekar itu kaget. Pria di sebelah kiri berkata, pergi dan lihat siapa orang itu. Ya. Pria di sebelah kanan menganggup dan berjalan ke pintu. Dia bertanya, siapa itu? Kinfei Yang merendahkan suaranya dan berkata, Tuan, saya pelayan dari restoran Flying Phoenix. Pria itu menghela nafas lega dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Kinfei Yang bergegas masuk seperti kilat. Kemudian, dia melihat ke arah Luo Qian Sui dan melihat wajah kuyuhnya. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tumpul di hatinya. Kamu bukan pelayan dari restoran Flying Phoenix. Siapa kamu? Kedua raja petarung bintang sembilan tertegun dan berteriak serempak. Kinfei Yang sama sekali tidak mengenakan seragam pelayan. Luo Qian Sui juga mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang. Ada sedikit keraguan di matanya yang kosong. Kinfei Yang membuang muka dan menatap kedua pria kekar itu. Sambil berpikir, Ren Wu Shuang muncul begitu saja. Elang berkepala singa dan elang darah masih berdiri di bahunya. Hem. Kedua pria kekar itu kaget. Mengapa pemandangan ini tampak begitu familiar? Itu benar. Itu adalah Kinfei Yang. Hanya Kinfei Yang yang bisa membuat orang muncul begitu saja. Tapi, bukankah dia sudah mati? Saat kedua pria itu terkejut, Kinfei Yang menganggup ke Ren Wu Shuang. Ren Wu Shuang menyerang seperti kilat dan membunuh kedua pria itu secara langsung. Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Luo Qian Sui tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfei Yang dengan heran. Jika kedua pria itu bisa memikirkannya, dia juga bisa. Tapi menghadapi wajah asing ini, dia tidak yakin. Kinfei Yang masuk ke ruang teh dan memandangi wanita cantik yang telah membantunya berkali-kali. Dia merasa sangat sedih dan berkata, Bibi Sui, saya telah merepotkanmu. Tubuh Luo Qian Sui bergetar dan air mata mengalir dari matanya. Kinfei Yang menunduk dan menyalahkan dirinya sendiri. Bibi Sui, maafkan aku. Ini salahku. Aku tidak melindungi King Suu dengan baik. Luo Qian Sui berjalan ke depan Kinfei Yang dan berkata, Fei Yang, aku tidak ingin kamu dan King Suu menggelapkan ramuan itu. Cepat beritahu Bibi Sui, apa yang terjadi. Kinfei Yang berkata, masalah ini sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Kamu harus bersembunyi di kastil kunoku dulu. Kebenaran akan segera terungkap. Oke. Luo Qian Sui mengangguk. Setelah Kinfei Yang mengirim Luo Qian Sui ke kastil, dia menghela nafas panjang. Matanya menjadi sangat tajam lagi. Dia berkata, Saudari, ayo kembali ke balai kerajaan bela diri. Ren Wu Shuang melambaikan tangannya dan terbang keluar jendela bersama Kinfei Yang. Adapun mayat dua pria kekar, Kinfei Yang sedang tidak berminat untuk peduli pada mereka. Setelah kembali ke ruang konferensi, hal pertama yang dilakukan Kinfei Yang adalah meminta Penatua Ji dan Penatua Wan memberitahu Ma Cheng, Yan Wang, dan Penatua He untuk datang. Dan mereka datang secara diam-diam. Tidak lama kemudian, Yan Nanshan juga kembali. Penatua Wan bertanya, Hallmaster, apakah dia mengatakan sesuatu? Apa lagi yang bisa dia katakan? Yan Nanshan mencibir. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, 255. Kinfei Yang belum memulihkan penampilan aslinya. Oleh karena itu, Raja Yan tidak mengenalinya. Dia memandang Yan Nanshan dan mengerutkan kening. Saudara Yan, mengapa kamu terburu-buru mencariku? Yan Nanshan berkata, silakan duduk. Ada dua orang yang belum datang. Hem. Raja Yan mengerutkan kening dan berjalan ke samping untuk duduk. Dia menilaikin Fei Yang dan Penatua Cheng dengan curiga. Suara mendesing. Segera. Ma Cheng membawa Penatua He dan akhirnya tiba di ruang konferensi. Raja Yan juga ada di sini. Keduanya tercengang dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Silakan duduk. Yan Nanshan tersenyum. Keduanya duduk di samping Raja Yan. Yan Nanshan memandang Kin Fei Yang. Kin Fei Yang berjalan ke tengah ruang konferensi dan memandang Ma Cheng dan dua lainnya. Sebelum kita membicarakan bisnis, saya ingin bertanya apakah yang lain tahu bahwa Anda ada di sini di Marsial Imperial Hall. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Ma Cheng mengerutkan kening lagi dan menilai Kin Fei Yang. Dia memandang Yan Nanshan dan bertanya, siapa dia? Yan Nanshan berkata, dia adalah seseorang yang kamu kenal. Hem. Mereka bertiga semakin bingung. Kin Fei Yang memandang Penatua Wan dan Penatua Ji. Harap berjaga di luar. Selama periode waktu ini, tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekati aula konferensi. Keduanya menganggup dan terbang keluar dari ruang konferensi. Mereka berdiri di puncak aula konferensi dan mengamati sekeliling mereka. Ma Cheng dan dua lainnya saling bertukar pandang. Apa yang membuat mereka begitu berhati-hati? Kin Fei Yang mengeluarkan ramuan pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Langsung. Mereka bertiga tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah Kin Fei Yang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kin Fei Yang berkata, semua orang di Kabupaten Yan, termasuk Kabupaten Pan, mengira saya, Kin Fei Yang, sudah mati. Sayangnya, saya masih hidup dan sehat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ma Cheng dan dua lainnya memandang Yan Nanshan dengan kaget. Yan Nanshan berkata, hari ini, saya akan mendengarkan pengaturan Kin Fei Yang. Mereka bertiga bergidik. Mereka semua mempunyai firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, senior, Kabupaten Yan tidak lagi seperti dulu. Badai darah sedang terjadi, oleh karena itu, saya mohon agar Anda mengesampingkan dendam pribadi Anda untuk saat ini. Ketiganya mengangkat alis dan kembali ke tempat duduk mereka. Raja Yan berkata, silakan. Saya memiliki dua percakapan di sini. Anda akan memahami apa yang terjadi setelah mendengarkannya. Kin Fei Yang memanggil Fat Soe dan Lu Hong dan berkata, Fat Soe, rekam percakapanmu dan biarkan ketiga senior mendengarkannya. Fat Soe mengeluarkan kristal gambar. Apa yang dia rekam justru percakapan yang terjadi di Pegunungan Swalopan. Suara-suara terdengar satu demi satu. Wajah Maceng dan yang lainnya menjadi lebih dingin. Ketika Raja Yan mendengar bahwa pangeran pertama ingin leluhur Tualin membunuh Wei Tai, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia membanting telapak tangannya ke sandaran tangan. Bajingan. Bahkan membunuh adik laki-lakinya sendiri, anak tidak berbakti ini benar-benar pantas mati. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kin Fei Yang berkata, setelah mendengarkan ini, saya yakin ketiga senior itu harus tahu apa yang sedang terjadi tanpa harus melanjutkan. Fat Soe menyingkirkan kristal gambar itu. Lu Hong juga mengeluarkan kristal gambar itu dan berkata, yang mulia, saya telah merekam percakapan antara Panglima Besar dan Zuo An. Raja Yan gemetar dan berkata dengan suara rendah, Panglima Besar juga terlibat dalam masalah ini. Lu Hong berkata, kamu akan tahu setelah mendengarkannya. Kristal gambar bersinar dengan sinar cemerlang. Percakapan perlahan terdengar di Aula Utama. Setelah mendengarkannya, Raja Yan mengepalkan tangannya erat-erat, tampak seperti sedang patah hati. Maceng dan Elder He tidak lebih baik. Hanya dalam waktu setahun, cakar jahat Zuo An telah menyusup ke Aula Danwang, keluarga Lin, keluarga kerajaan, dan pavilion harta karun. Kalau terus begini, seluruh kabupaten Yan akan segera berada di bawah kendalinya. Jika dia menerobos ke Kaisar Tempur Bintang Sembilan, maka itu akan menjadi akhir dari kabupaten Yan. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan melenyapkan istana pembantaian darah dalam satu gerakan. Kata Qin Fei Yang. Raja Yan berkata dengan suara rendah, ini adalah masalah keluarga-keluarga kerajaan. Saya akan menyelesaikannya sendiri, tidak ada orang luar yang boleh ikut campur. Wajah Yan Nanshan menjadi gelap dan berteriak, Apa maksudmu, Raja Yan? Raja Yan berkata, Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Yan Nanshan berkata dengan suara rendah, Tindakanmu saat ini jelas untuk melindungi mereka. Kamu harus memahami keseriusan masalah ini. Apakah aku mengatakan bahwa aku akan melindungi mereka? Raja Yan memelototi Yan Nanshan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Raja Yan Nanshan masih memainkan trik yang sama saat ini. Dia memandang Maceng dan bertanya, Tuan Istana Maceng, Apa keputusanmu? Maceng berkata, Zuo An harus dibunuh. Namun, menurutku kita bisa menyelamatkan Jia Hei dan yang lainnya. Karena selama Zuo An mati, mereka secara alami akan merenungkan tindakan mereka. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Apakah ini Balai Danwang di Kabupaten Yan? Apakah ini keluarga kerajaan dari Kabupaten Yan? Sungguh mengecewakan. Ren Wu Shuang berkata, Fei Yang, karena mereka begitu keras kepala, hentikan omong kosong itu dan laporkan kepada pemerintah. Pada saat yang sama, mintalah pemerintah untuk mengubah darah Kabupaten Yan. Ma Cheng dan Raja Yan memandang Ren Wu Shuang dengan dingin. Pergantian darah berarti mereka akan dicopot dari tahta dan posisi kepala istana. Jika masalah ini benar-benar membuat pemerintah waspada, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Wanita ini sangat kejam. Ren Wu Shuang berkata dengan tenang, Meskipun ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda, saya dapat melihat bahwa Anda tidak layak memikul tanggung jawab ini. Lebih baik Anda turun tahta dan menyerahkan posisi Anda. kata yang bagus. Yan Nanshan bersorak dalam hatinya. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang akan kamu ajak bicara di sini? Mata Ma Cheng dan Raja Yan bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Elang berkepala singa tiba-tiba mengeluarkan aura ganasnya. Ia menatap mereka berdua dengan tajam dan berkata, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada tuannya. Apakah kamu ingin mati? Aura yang menakutkan. Murid Ma Cheng dan Raja Yan berkontraksi. Diam. Ren Wu Shuang mengulurkan tangan dan menepuk elang berkepala singa. Dia melirik Ma Cheng dan Raja Yan lalu tersenyum pada Qin Fei Yang. Saya telah membuat kontrak dengan Wang Hong. Saya akan membantu Anda memberitahu dia sekarang. Qin Fei Yang berkata, Terima kasih, saudari. Wang Hong. Apakah kamu dari pemerintah? Raja Yan dan Raja Yan menjadi pucat karena ketakutan. Ren Wu Shuang tidak menjawab. Dia mengeluarkan image kristal secara langsung. Nona, tunggu. Raja Yan bergegas maju untuk menghentikannya dan berkata, Saya akan mendengarkan pengaturan Qin Fei Yang. Mohon ampunilah mereka. Ma Cheng juga langsung berkata dengan benar, Jia Hei dan yang lainnya berkolusi dengan Zhu Oan. Mereka pantas mati. Saya tidak akan pernah melindungi mereka. Beberapa saat yang lalu, dia masih mati-matian melindungi putranya. Saat berikutnya, dia tampak seperti membenci kejahatan. Qin Fei Yang dan yang lainnya membenci kemunafikannya. Ren Wu Shuang berkata dengan tenang, bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak akan mengatakan satu hal pun di depan saya dan hal lain di belakang saya. Sama sekali tidak, kami bersumpah. Kata Raja Yan dan Raja Yan. Yah, selama kamu mendengarkan pengaturan kakakku dengan patuh, aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ren Wu Shuang menyingkirkan image kristal. Keduanya akhirnya menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahi mereka. Yan Nanshan tersenyum dan berkata, Fei Yang, cepat atur. Qin Fei Yang mengangguk. Bahkan, dia tidak mau melaporkannya ke pemerintah. Karena dengan cara ini, Maceng dan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang dihukum. Yan Nanshan dan dua lainnya juga akan dihukum. Qin Fei Yang mengirim Fatso dan Raja Yan ke Kastil Kuno. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Aula Utama, menatap ke langit. Yan Nanshan dan yang lainnya mengikutinya keluar. Saat ini, langit sudah gelap gulita. Awan gelap menutupi bulan dan bintang. Langit dan bumi terjerumus ke dalam kegelapan yang pekat. Bahkan surga pun membantuku. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia berkata, Mari kita potong sayap Zuo An dulu. Tempat pertama adalah Aula Dan Wang. Kalau begitu ayo pergi. Yan Nanshan melambaikan tangannya. Kelompok itu menyembunyikan aura mereka dan diam-diam terbang menuju Aula Dan Wang. Selama mereka tidak melepaskan battle key mereka, bahkan mata-mata yang menjaga pintu masuk Marsial Imperial Hall tidak akan dapat menemukan mereka. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Kakak, aku masih sedikit khawatir. Saat kita sampai di Aula Dan Wang, mintalah langtua untuk segera melumpuhkan Jiahei. Oke. Ren Wu Shuang mengangguk. Di Aula penegakan hukum Aula Dan Wang. Jiahei sedang duduk di meja kopi di ruang tunggu, berfantasi tentang masa depan yang indah. Bang. Tiba-tiba, pintu dibanting hingga terbuka dengan kekuatan yang kuat. Siapa yang berani? Apakah kamu ingin mati? Jiahei langsung marah. Bukan aku yang akan mati hari ini. Tapi kamu. Qin Fei Yang melangkah ke ruang tunggu. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah mati? Jiahei tiba-tiba berdiri dan menatapnya dengan tidak percaya. Apakah kamu kecewa? Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Mata Jiahei menjadi sangat suram. Kamu benar-benar beruntung. Sebelum dia selesai berbicara, Ren Wu Shuang, Yan Nanshan, dan yang lainnya masuk ke ruang tunggu satu demi satu. Jiahei merasa ada yang tidak beres saat melihat ini. Maceng memandangnya dengan kecewa dan berkata dengan suara rendah, Jiahei, kamu benar-benar mengecewakanku. Jiahei buru-buru berkata, Tuan Kuil, tolong dengarkan aku. Tapi saat ini, elang tua, Ren Wu Shuang berteriak dengan suara rendah. Elang berkepala singa di bahunya langsung melompat keluar seperti kilat. Sebelum Jiahei sempat bereaksi, pedang itu telah menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah seukuran telapak tangan. Darah segar muncrat beberapa meter jauhnya. Seorang kaisar perang menjadi lumpuh begitu saja. Maceng tiba-tiba menatap Ren Wu Shuang, matanya sangat suram. Ren Wu Shuang berkata dengan acuh tak acuh, Apakah kamu lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Mendengar itu, Maceng buru-buru membuang muka, matanya dipenuhi ketakutan. Kinfei yang memandang Jiahei, yang berlutut di tanah dan berteriak dengan sedih, dan berkata, Elder Wan, saya harus merepotkan Anda untuk menemani Elder Hei menangkap Sueyang dan dua lainnya. Elder Wan berkata sambil tersenyum, Elder Hei, tolong. Huh. Penatua Hei mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Kinfei yang jelas tidak mempercayainya. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan Penatua Wan menemaninya. Elder Wan, bagaimanapun, memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia mengikuti dengan langkah besar. Kinfei yang mengeluarkan Chang Sue, berjalan di depan Jiahei, dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu tidak mengira aku akan kembali untuk mencarimu, bukan? Jiahei tidak melihatnya, tapi melihat ke arah Maceng dan berkata, Guru Kuil, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Hatimu sudah hilang. Tidak peduli seberapa banyak kamu menjelaskannya, bukankah ini masih jalan buntu? Lagipula, kamu sudah mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Aku merekam percakapan antara kamu dan Zuoan di Pegunungan Swalopan. Senior Maceng sudah mengetahuinya. Kinfei yang tersenyum cerah. Dia sudah lama ingin membunuh orang ini, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. 256. Apakah kamu merekamnya? Mata Jiahei berkaca-kaca. Maceng berteriak, katakan padaku, mengapa kamu berkolusi dengan Zuoan? Haha. Jiahei tertawa. Tawanya dipenuhi kengganan. Matanya dipenuhi kebencian. Mengapa? Itu karena kamu. Selama aku menyingkirkanmu dan Lau Hei, posisi kepala Kuil Aula dan Wang secara alami akan menjadi milikku. Brengsek. Impianku akan menjadi kenyataan, tapi dirusak oleh bajingan kecil ini. Kinfei yang, jangan terlalu sombong. Suatu hari, kamu akan mati dengan kematian yang lebih buruk dariku. Maceng tidak akan membiarkanmu pergi, Lao Dia tidak akan membiarkanmu pergi, dan Pangeran Yan juga tidak akan membiarkanmu pergi. Semua orang di Kabupaten Yan, kecuali Balai Kerajaan Beladiri, ingin membunuhmu. Jiahei tertawa histeris. Kinfei yang menatap keduanya dan tersenyum. Pangeran Yan, Senior Maceng, Apakah ini benar? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mencoba menabur perselisihan. Keduanya berkata dengan muram. Saat ini, Penatuawan dan Penatuahem Raisue yang dan dua lainnya dan melangkah ke ruang istirahat, melemparkan mereka ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga awalnya bingung. Namun, ketika mereka melihat Kinfei yang, mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Tepat waktu, Kinfei yang menyeringai dan menggorok leher Jiahei dengan Changsue di tangannya. Darah berceceran di mana-mana. Darah berceceran pada mereka bertiga. Mereka bertiga ketakutan dan berlutut di tanah. Kinfei yang, kami salah. Kau tahu, kami terpaksa melakukan ini. Jika kita tidak bergabung dengan istana pembantaian darah, Zuo'an dan pangeran pertama akan membunuh kita. Sebelum Kinfei yang bisa mengatakan apapun, mereka bertiga terus bersujud dan memohon belas kasihan. Kinfei yang berkata dengan tenang, Pangeran Yan, Anda telah mendengar percakapan antara Jiahei dan mereka. Sekarang, kami memiliki bukti yang tak terbantahkan, bukan. Yan Cheng memerintahkan, bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Tidak, kami akan ganti baju. Kinfei yang, tolong selamatkan hidup kami yang tidak berharga. Kami berjanji akan berperilaku baik di masa depan. Wajah Sue Yang dan dua orang lainnya menjadi pucat dan dahi mereka memar. Jika aku mengampunimu, bukankah kematian Jiangseng Yi dan Lingyun Fei akan sia-sia? Kinfei yang meraung dengan ganas. Sambil berpikir, Wolf King muncul dari udara. Aku akan menjadi gila karena amenahannya. Sampah, temani Lingyun Fei dan yang lainnya dalam kematian. Begitu Raja Serigala keluar, dia memperlihatkan taring putihnya dan menerkam ke arah mereka bertiga. Oh. Diiringi tiga jeritan yang menyedihkan, kepala ketiga pria itu digigit. Bahkan Yan Nanshan dan para petinggi lainnya tidak tahan melihat adegan berdarah itu. Wolf King berteriak, tempat berikutnya, Istana Kerajaan. Penatuahe menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Istana, saya tidak akan pergi. Saya akan tinggal dan menguburkannya. Kinfei yang berkata, Penatuah Wan, kamu juga harus tinggal di Aula Danwang, jaga agar berita ini tidak menyebar. Dipahami. Penatuah Wan mengangguk. Kinfei yang, jangan berlebihan. Penatuahe menatap Kinfei yang dengan ekspresi muram. Tentu saja, kita harus menggunakan cara khusus. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku harus curiga kamu juga dari Istana Pembantaian Darah. Kinfei yang berkata dengan tenang. Anda. Penatuahe dia tidak mampu menahan amarahnya. Cukup. Maceng berteriak dengan dingin. Malam ini, kita akan mendengarkan pengaturan Kinfei yang. Tak seorang pun di Aula Danwang yang keberatan. Ya. Penatuahe akhirnya menundukkan kepalanya dan menjawab dengan membungkuk. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang dengan anggun terbang menuju istana. Penatuahe tertawa dan berkata, Hei tua, meskipun kita adalah teman lama, kamu tidak boleh bertindak sembarangan saat ini. Jika tidak, Kinfei yang mungkin benar-benar melaporkan hal ini kepada pemerintah. Penatuahe mendengus dan berkata, jika dia melaporkan hal ini kepada pemerintah, kalian semua akan dihabisi. Penatuahe tersenyum dan berkata, selama Kabupaten Yan Damai, kami tidak keberatan dihukum. Sejak kapan kamu menjadi begitu saleh dan baik hati? Saya sangat terkesan. Penatuahe dia memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Penatuahe wan mengabaikannya dan menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada Penatuahe untuk membocorkan berita itu. Istana Kerajaan Di dalam istana, aku hanya perlu menyempurnakan beberapa ratus lagi dan aku akan mampu menerobos kerana Kaisar Tempur Bintang 2. Mengapa Lin Chen belum datang? Panglima besar bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan mondar-mandir. Dong Dong Tiba-tiba ada ketukan di pintu yang akan datang. Ekspresinya berubah dan dia segera pergi membuka pintu. Namun, saat dia membuka pintu, dia membeku. Bagaimana mungkin Kin Feiyang dan Yan Nanshan, Maceng, Raja Yan. Namun, dia tetaplah Panglima besar keluarga Kerajaan. Dia segera menenangkan diri dan berkata dengan heran, Kin Feiyang, senang sekali kamu masih hidup. Apakah begitu? Kin Feiyang terkeke dan berkata, apakah kamu tidak akan mengundang saya masuk? Ini suatu kehormatan bagi saya. Silakan masuk. Panglima besar tersenyum dan melangkah ke samping. Setelah kelompok itu masuk, Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Penatua Ji, tolong panggil pangeran pertama ke sini. Oke. Wanita cantik itu menganggup dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke langit malam. Pupil mata Panglima besar mengecil. Aku akan pergi juga. Kata Raja Yan. Kin Feiyang berkata, Raja Yan, kamu tidak perlu pergi, Penatua Ji akan membawanya ke sini nanti. Raja Yan mengerutkan kening tetapi pada akhirnya memilih untuk menanggungnya. Kin Feiyang berteriak, tutup pintunya. Yan Nanshan melambaikan tangannya dan pintu dibanting hingga tertutup. Panglima besar tiba-tiba mendapat firasat tidak enak. Mungkinkah identitasnya terungkap? Mustahil. Identitasnya hanya diketahui oleh Jia Hei, Patriark Lin, dan Zuo An. Bahkan pangeran pertama pun tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini pasti tidak mengetahuinya. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Panglima besar, Anda sedang menunggu seseorang, kan? Hem. Pupil mata Panglima besar mengerut dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kenapa kamu bertanya? Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Mengingat kecepatan Lin Chen, Saya khawatir dia hanya akan mengirimi Anda ramuan iblis darah di tengah malam. Apa? Panglima besar terkejut. Astaga! Pada saat ini, Lion Head Eagle menembus dadanya dengan kecepatan kilat. Ah! Panglima besar menjerit dan tergeletak di tanah, wajahnya berkerut. Raja Yan juga mengerutkan kening. Kin Feiyang mengabaikannya dan menendang Panglima besar ke tanah. Dia menginjak perut bagian bawahnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu bersembunyi dengan sangat baik. Sayangnya, pada akhirnya aku masih menemukanmu. Apa katamu? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana aku menyinggung perasaanmu? Panglima besar meraung histeris. Kamu tidak menyinggung perasaanku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi antek Zuo An. Belum lama ini, saat Anda berkomunikasi dengan Zuo An, saya bersembunyi di ruang budidaya Zuo An. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Panglima besar merasa seperti disambar petir. Kamu benar-benar bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Zuo An hanya memanfaatkanmu? Anda terlalu naif untuk ingin mewarisi posisi duke. Bahkan jika Raja Yan dan Pangeran pertama meninggal, ini bukan giliranmu. Jika duke berpindah tangan, Kaisar harus mengambil keputusan secara pribadi. Dengan kata lain, kamu hanya berhak mewarisi posisi itu dengan izin Kaisar. Kin Feiyang mencibir. Yan Nanshan dan yang lainnya memandang Kin Feiyang dengan tidak percaya. Bagaimana dia mengetahui hal ini? Ren Wu Shuang juga tidak percaya. Mungkinkah saudara laki-lakinya ini benar-benar berasal dari ibu kota Kekaisaran? Bolehkah aku membunuhnya sekarang? Wolf King menatap Panglima besar dengan tajam. Mau mu? Kata Kin Feiyang. Wolf King segera menerkam Panglima besar. Bibir Raja Yan bergerak, namun pada akhirnya, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Ah! Dengan teriakan nyaring, leher Panglima besar digigit oleh Wolf King. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, pangeran pertama datang ke pintu. Ketika dia mendengar teriakan di dalam, wajahnya sangat terkejut. Wanita cantik itu melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat membuka pintu. Dia tersenyum dan berkata, Yang mulia, masuklah. Mengapa mereka semua ada di sini? Pangeran pertama merasa bingung ketika dia melihat semua pemimpin di dalam. Ada yang tidak beres. Sepertinya aku melewatkan sesuatu. Dia sepertinya telah melihat dua sosok yang dikenalnya ketika dia buru-buru melihat sekeliling. Dan kedua sosok ini selalu menjadi mimpi buruknya. Sekali lagi, dia melihatnya satu per satu. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada pria dan serigala. Langsung, Kepalanya meledak. Dia merasa langit sedang runtuh. Bagaimana mungkin mereka? Dia pasti melihat sesuatu. Dia mengusap matanya sekuat tenaga dan menatapnya lagi. Pria dan serigala itu masih di sana. Tiba-tiba, Ketakutan yang tidak bisa dihilangkan muncul di hatinya. Bukankah mereka sudah mati? Mengapa mereka masih hidup? Mereka harus berada di sini untuk membalas dendam. Ayahnya pasti sudah tahu bahwa dia memihak Zuoan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Kaki pangeran pertama sepertinya menempel di tanah dan dia tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah. Qin Fei Yang berkata sambil bercanda, Yang mulia, Ini adalah reuni dengan seorang teman lama. Apakah Anda tidak ingin masuk dan bersenang-senang? Mata pangeran pertama bergetar dan dia melihat panglima besar tergeletak di tanah. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak, masih ada yang harus kulakukan. Kalian bicara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Mata raja Yang menjadi gelap dan dia berteriak, Segera masuk ke sini. Tubuh dan pikiran pangeran pertama bergetar. Kakinya lemah dan dia diliputi rasa takut yang mendalam. Qin Fei Yang berkata dengan bercanda, Sebagai pangeran pertama keluarga kerajaan dan calon penerus kabupaten Yan, Anda sebenarnya berkolusi dengan Zuoan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Berdebar. Hati pangeran pertama hancur total. Dia pingsan di tanah dan wajahnya penuh keputus asaan. Wanita cantik itu menangkapnya dan melemparkannya ke olah utama seolah-olah sedang membuang sampah. Dia segera bangkit dan berlutut di depan raja Yang. Dia berkata, Ayah, saya terpaksa melakukan ini. Tolong percayalah padaku. Kamu juga terpaksa membunuh saudaramu sendiri. Enyah. Raja Yang meraung dan menendang pangeran pertama. Pangeran pertama melolong dan berguling di samping tubuh panglima besar. Qin Fei Yang berkata, Panglima besar juga antek Zuoan. Kamu akan menjadi seperti dia nanti. Tenggorokanmu akan digigit oleh Raja Serigala, dan kamu perlahan-lahan akan mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Wajah pangeran pertama pucat. Dia berbaring di tanah dan matanya penuh ketidakberdayaan. Sudut mulut Qin Fei Yang melengkung, tapi matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Dia paling membenci orang ini. Jika orang ini tidak mengkhianatinya pada saat kritis, dia bisa saja membawa Jiang Zeng Yi dan yang lainnya bersembunyi di kastil kuno. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mati. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah kaki tangan terbesar. Raja Yang melirik pangeran pertama dengan murung, lalu menatap Qin Fei Yang. Dia melepaskan harga diri dan martabatnya dan memohon Qin Fei Yang, meskipun dia salah, dia tetaplah anakku. Saat ini, dia masih anakku satu-satunya. Bahkan jika kamu tidak memberikan wajah biksu itu, berikan wajah Buddha. Demi, bisakah kamu memberikan jalan keluar pada jaring itu? Tidak. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu sedikitpun. 257. Ekspresi Raja Yang langsung berubah. Dia adalah raja suatu daerah dan memiliki status bangsawan. Ini adalah pertama kalinya dia harus merendahkan suaranya menjadi seorang junior. Namun, pihak lain tidak memberinya wajah. Apakah dia ingin dia berlutut? Qin Fei Yang berkata dengan penuh arti, Raja Yang, kamu dapat memiliki putra lagi jika kamu kehilangan putramu. Namun, jika kamu kehilangan posisimu sebagai raja suatu daerah, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Raja Yang mengepalkan jarinya erat-erat dan menatap Qin Fei Yang dengan dingin. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berbalik untuk mencari ke tempat lain, sambil berteriak, bunuh aku secepatnya. Ayah! Teriak pangeran tertua. Bahkan ayahnya tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya. Dia benar-benar mati kali ini. Saya tidak bisa menerima ini. Saya telah membuka pintu potensi tingkat pertama. Masa depan saya tidak terbatas. Saya tidak bisa mati di sini. Dia berteriak seolah dia sudah gila. Ah! Qin Fei Yang terkejut. Dia menoleh untuk melihat Raja Yan dan bertanya, Anda memberinya ramuan potensial. Raja Yan berkata dengan marah, bunuh dia dengan cepat. Jangan bertele-tele. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, pil potensial yang begitu bagus telah disiasiakan oleh seekor anjing. Sungguh menyianyiakan pemberian Tuhan. Raja Yan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Pangeran tertua adalah putranya. Jika dia menyebut pangeran tertua sebagai anjing, bukankah itu berarti dia juga seekor anjing? Pelacur kecil ini pantas mati. Qin Fei Yang. Pangeran tertua tiba-tiba meraung. Dia berdiri dan menatap Qin Fei Yang dengan kebencian. Dia tersenyum sinis dan berkata, ayo bertaruh. Bertaruh. Qin Fei Yang tercengang. Dia tersenyum tipis dan berkata, ceritakan padaku. Pangeran tertua berkata dengan provokatif, ayo bertarung satu lawan satu. Jika saya menang, Anda akan melepaskan saya. Jika saya kalah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Satu-satu. Qin Fei Yang memandang pangeran tertua dengan kaget. Dia benar-benar tidak tahu dari mana pangeran pertama mendapat keberanian untuk menantangnya. Namun, secerca harapan muncul di hati Raja Yan. Sejak pangeran pertama menerobos keadaan ekstrim seniman bela diri, kecepatan kultifasinya meningkat pesat. Meskipun Qin Fei Yang telah membuka gerbang potensi tingkat kedua, dalam hal usia, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan pangeran pertama. Karena itu, dia yakin putranya pasti akan menang. Sekarang, Qin Fei Yang harus melihat apakah dia punya nyali untuk menerima tantangan pangeran pertama. Yan Nanshan dan wanita cantik itu saling memandang dengan kekhawatiran di mata mereka. Wanita cantik itu mau tidak mau menasihati, Fei Yang, pertarungan tak berarti seperti ini hanya membuang-buang waktu. Tidak perlu setuju. Haha. Pangeran pertama tertawa terbahak-bahak. Qin Fei Yang, bukankah kamu selalu sombong? Apakah kamu tidak peduli dengan siapapun? Kenapa kamu bahkan tidak berani menerima tantangan seorang tahanan? Sepertinya kamu hanya seorang pengecut yang tidak berguna. Dia tertawa tanpa menahan diri. Sudut bibir Qin Fei Yang melengkung saat dia tersenyum tipis. Bukankah kamu hanya mencoba membujukku agar setuju denganmu? Baiklah, sesuai keinginanmu. Yan Nanshan dan wanita cantik itu langsung mengerutkan kening. Mata Raja Serigala, Ren Wu Shuang, elang berkepala singa, dan Sue Ying dipenuhi dengan ejekan yang mendalam. Semuanya mundur. Raja Yang diam-diam mencibir sambil mengulurkan tangannya dan berteriak. Semua orang mundur beberapa meter untuk memberi ruang bagi Qin Fei Yang dan pangeran pertama untuk bertarung. Ayo! Qin Fei Yang menjentikan lengan bajunya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Matanya tenang dan dia tampak tenang saat dia menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Haha! Kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena kejam. Pangeran pertama tertawa terbahak-bahak saat auranya tiba-tiba meledak. Leluhur bela diri bintang enam. Qin Fei Yang terkejut. Sepertinya pangeran pertama telah memurnikan cukup banyak pil roh darah selama periode ini. Dia pantas mati. Jika kamu punya nyali, jangan menghindar. Tuan tinju. Pangeran pertama meraung dengan provokatif. Seperti Tuan yang kembali, dia meninjuk ke arah Qin Fei Yang. Selama Qin Fei Yang tidak mengelak. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menghancurkan Qin Fei Yang berkeping-keping dengan satu pukulan. Bahkan tidak akan ada satupun serpihan yang tertinggal. Baiklah, sesuai keinginanmu lagi, aku tidak akan mengelak. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Ekspresinya setenang biasanya. Arogan. Mata Raja Yang bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Kamu masih keras kepala seperti biasanya. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Mati. Pangeran pertama dikelilingi oleh aura pembunuh yang besar. Wajahnya juga dipenuhi dengan senyuman kejam. Tinjunya hendak mengenai dada Qin Fei Yang. Kelopak mata Yan Nanshan dan wanita cantik itu bergerak-gerak. Mereka hampir tidak bisa tidak menyelamatkannya. Tapi saat ini, Tangan mengikat harimau. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan kanannya yang berada di belakang punggungnya dengan kecepatan kilat. Dengan sekejap, Dia langsung meraih pergelangan tangan pangeran pertama. Tinju pangeran pertama hanya berjarak tiga inci dari dadanya. Namun, di mata pangeran pertama, Jarak tiga inci ini seperti parit alami yang sulit dilintasi. Dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Senyuman di wajahnya langsung membeku dan digantikan oleh rasa tidak percaya yang mendalam. Saya tidak percaya. Dia meraung dengan marah. Energi vitalnya menyembur keluar tanpa mempedulikan nyawanya. Kekuatannya melonjak dengan liar. Namun, meski dia menggunakan seluruh kekuatannya, Dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Saat itu, Seluruh tempat itu sunyi. Semua tokoh terkemuka tercengang. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika Kinfei yang pergi ke Kabupaten Pan Untuk berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan, Dia hanyalah seorang Marsial Grandmaster Bintang 1. Sudah berapa lama, Kemampuannya benar-benar bisa menghancurkan pangeran pertama Yang merupakan seniman bela diri Bintang 6. Ini? 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 Apakah ini mimpi? Bahkan jika dia membuka gerbang potensi tingkat kedua, Tidak mungkin secepat itu. Mengapa? Dalam hal kerja keras, Aku lebih pekerja keras darimu. Dari segi bakat, Aku tidak lebih buruk darimu. Dalam hal ramuan, Kamu memiliki key gathering elixir tingkat tertinggi Dan aku memiliki blood fury elixir. Kamu hanya membuka satu tingkat gerbang potensi lebih banyak dariku. Tapi kenapa kecepatanmu lebih cepat dari kecepatanku? Pangeran pertama memandang Kinfei yang dengan ganas dan meraung histeris. Fatso sudah sangat tidak tahu malu. Namun, ada seseorang yang bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Beraninya dia mengatakan bahwa bakatnya tidak lebih buruk daripada bakat Kin si kecil. Cacing kecil, beritahu aku secepatnya. Dari mana kamu mendapatkan keberanianmu? Raja Serigala terkekeh. Di seluruh kabupaten Yan, Siapa yang berani bersaing dengan Kinfei yang dalam hal bakat? Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Dia berpikir bahwa dia sangat hebat tetapi kenyataannya, Dia benar-benar idiot dan badut di mata orang lain. Bajingan, setelah aku membunuh Kinfei yang, Aku akan segera membunuhmu. Kata-kata ini membuat pangeran pertama sangat malu dan marah. Dengan raungan keras, Dia mengangkat lengannya yang lain dan dengan ganas menyerang Kinfei yang. Setelah sekian lama bersikap sombong, Inilah saatnya kamu membayar hutang darahnya. Niat membunuh melonjak di mata Kinfei yang. Seluruh temperamennya berubah drastis dalam sekejap. Seperti dewa perang dari neraka, Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Dia meremas kelima jarinya dengan kuat. Retakan. Pergelangan tangan pangeran pertama hancur. Ah! Rasa sakit yang hebat segera berubah menjadi gelombang mengamuk Yang berdampak keras pada setiap saraf di tubuh pangeran pertama, Menyebabkan dia menjerit kesakitan. Pukulan ini untuk Jiang Zengi. Kinfei yang meraung. Dia meninju perut bagian bawah pangeran pertama. Ark! Tubuh pangeran pertama melengkung dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pukulan ini untuk Ling Yunfei. Kinfei yang meninju lagi. Dia tidak menggunakan teknik seni bela diri apapun. Dia tidak menggunakan ki sejatinya. Karena dia takut akan langsung membunuh pangeran pertama. Pukulan ini untuk Luo Kingsu. Pukulan ini untuk Zhao Suang Er. Pukulan ini untuk Feng Ling Er. Bang! Oh! Mata Kinfei yang berwarna merah darah. Seperti bison gila, Dia meninju perut bagian bawah pangeran pertama berulang kali. Tatapan yang menakutkan itu. Niat membunuh yang mengejutkan. Bahkan raksasa super seperti Yan Nanshan pun merasa takut. Adapun pangeran pertama, Dia seperti karung pasir manusia. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sedikitpun untuk melawan dan hanya bisa dikalahkan. Teriakannya bergema di aula utama. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keputus asaan. Bang! Kinfei yang memukul terakhir kali. Pangeran pertama terbang dan menabrak pilar batu. Segera, Kepalanya patah dan berdarah, Dan dia melihat bintang-bintang. Aku mohon, bunuh aku. Dia terbaring di tanah, seluruh tubuhnya berdarah. Dia memohon dengan lemah. Membunuhmu terlalu mudah bagimu. Kinfei yang berjalan selangkah demi selangkah. Tatapannya menusup tulang, Seperti dewa kematian yang berdarah dingin. Siapa yang bisa memberiku kematian cepat? Pangeran pertama mengangkat kepalanya dengan susah payah Dan menatap Raja Yan dan yang lainnya dengan tatapan sedih. Aku! Raja Yan memamerkan giginya dan mengangkat tangannya. Aliran Betelki muncul dan berubah menjadi panah. Itu melesat ke gelabela pangeran pertama dengan kecepatan kilat. Langsung! Kepala pangeran pertama miring dan dia jatuh ke tanah, mati. Kinfei yang tercengang. Dia berbalik untuk melihat Raja Yan, Matanya berkedip tajam. Tapi kemudian, Dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum mengejek dan berkata, Pasti sangat menyakitkan membunuh putramu sendiri dengan tanganmu sendiri, bukan? Raja Yan hampir menjadi gila dan tubuhnya bergetar hebat. Saat berikutnya, Semburan darah panas mengalir ke tenggorokannya dan dia meludahkannya. Ekspresi Kinfei yang berubah. Dia buru-buru berkata, Raja Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kamu adalah Raja Kabupaten Yan. Kamu harus menjaga tubuhmu. Raja Yan sangat marah hingga dia memuntahkan beberapa suap darah. Ekspresi jijik melintas di mata Kinfei yang. Dia berkata dengan prihatin, Raja Senior Yan, Meskipun saya dapat memahami perasaanmu sekarang, Rencana eliminasi tidak dapat berjalan tanpamu. Apakah kamu masih dapat melanjutkan? Bajingan kecil, Aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Raja Yan meraung dalam hatinya. Dia tersenyum kaku dan berkata, Jangan khawatirkan aku. Meskipun dia adalah puteraku, Dia telah melakukan kesalahan besar dan pantas mati. Aku tidak akan merasa sedih untuknya. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Senior memang orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Aku mengagumimu. Target pertama kami adalah keluarga Lin. Saat keluarga Lin disebutkan, Mata Raja Serigala bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Kinfei yang meliriknya dan menoleh untuk melihat wanita cantik itu. Dia berkata, Tetua Ji, mohon tetap tinggal di istana dan tutup beritanya. Tangkap Lin Chen saat Anda berada di sana. Serahkan padaku. Wanita cantik itu menganggup dan tersenyum. Astaga! Kelompok itu keluar dari aula utama dan bergegas ke langit. Keluarga Lin juga berada di distrik kota timur. Dalam beberapa nafas, Kelompok itu tiba di langit di atas keluarga Lin. Wolf King menunduk dan berkata secara telepati, Kinzi kecil, Kita harus menghancurkan keluarga Lin malam ini. Yan Nanshan dan yang lainnya pasti tidak akan setuju. Tapi jangan khawatir, Aku akan mengaturnya nanti. Jawab Kinfei yang diam-diam. Oke. Mata Wolf King sangat menakutkan saat ini. Hallmaster, Saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk menangkap Lin Hua dan Lin Hao dan membawa mereka ke kediaman Patriarch Lin untuk menemui kami. 258. Yan Nanshan mengangguk. Seperti hantu, Dia memasuki keluarga Lin tanpa ada yang menyadarinya. Kinfei yang tersenyum, Raja Senior Yan, Anda harus tahu di mana Patriarch Lin tinggal. Pimpin jalan. Astaga! Raja Yan berlari menuju halaman belakang keluarga Lin tanpa ragu-ragu. Maceng mengikuti dari belakang. Kinfei yang mengikuti di samping Ren Wu Shuang dan berbisik, Melang tua, Mari kita ikuti aturan lama. Jangan biarkan Patriarch Lin punya kesempatan. Apakah kamu masih mengkhawatirkanku? Elang berkepala singa memandangnya dengan jijik. Di halaman belakang keluarga Lin, ada loteng kecil yang berdiri sendiri. Totalnya ada dua lantai. Cahaya lilin yang redup menyinari salah satu jendela di lantai dua. Patriarch Lin sedang duduk bersila di tempat tidur, menyempurnakan pil pembunuh darah. Lingkungan sekitar loteng sepi. Kinfei yang dan yang lainnya mendarat diam-diam di samping taman di depan loteng. Maceng berbisik dengan nada serius, Patriarch Lin adalah kaisar tempur bintang lima. Dia tidak lemah. Kita harus membunuhnya dengan satu pukulan. Kaisar tempur bintang lima. Kinfei yang terkejut. Dia bahkan lebih kuat dari Elder Wan dan yang lainnya. Sepertinya dia harus memikirkan rencana yang sangat mudah. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Dia memandang elang tua di bahu Renwu Shuang dan berbisik. Kita harus mengubah strategi kita. Nanti, kamu bersembunyi di balik lengan bajuku dan bertindak sesuai situasi. Raja Senior Yan, Senior Maceng, kalian berdua bersembunyi di kedua sisi jendela untuk mencegah dia melarikan diri. Kak, udaranya sejuk. Pergilah ke sana dan jaga keluarga Lin untukku. Jika ada yang menyelinap keluar, segera bunuh dia. Kinfei yang dengan cepat membuat pengaturan. Katakan saja jika menurutmu aku adalah penghalang. Renwu Shuang memutar matanya dan terbang ke langit, melihat ke bawah. Elang berkepala singa juga menyelinap ke dalam lengan baju Kinfei yang. Dia menyembunyikan auranya dan menunggu perintah. Setelah Maceng dan Raja Yan bersembunyi dengan baik, Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam. Dia mengirim Wolf King ke kastil dan melangkah ke jendela. Langsung, dia melompat dan memasuki kamar leluhur Tua Lin. Siapa ini? Leluhur Lin segera merasakan bahwa seseorang telah menerobos masuk. Dia tiba-tiba membuka matanya dan dua pancaran cahaya dingin yang kuat keluar dari matanya. Siapa ini? Ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, Patriark Lin segera berdiri. Wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kamu membuatku mati dengan sangat menyedihkan. Tentu saja aku harus kembali mengunjungimu. Hmm. Pupil mata leluhur Tua Lin mengerut dan dia berkata dengan hati-hati, Apakah kamu manusia atau hantu? Tebakan. Kinfei yang menemukan kursi dan duduk di atasnya. Dia mengangkat kepalanya dan menyeringai pada leluhur Tua Lin. Leluhur Tua Lin sebenarnya merasa sedikit khawatir. Jika kamu manusia, aku akan membunuhmu lagi. Jika kamu adalah hantu, Orang tua ini akan menghancurkan jiwa dan tubuhmu, Dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Niat membunuh melonjak di mata leluhur Tua Lin, Dan tekanan mengerikan menyelimuti Kinfei yang. Saat tekanan menyelimuti dirinya, Wajah Kinfei yang berkerut. Dia merasa seperti akan mati lemas. Melihat ini. Leluhur Tua Lin menyadari dan mencibir, Sepertinya kamu bukan hantu. Lalu leluh Tua ini ingin melihat siapa yang berpura-pura menjadi hantu. Dia maju selangkah dan mengeluarkan batu mata surga. Dia meraih pergelangan tangan Kinfei yang dan menekannya ke batu mata surga. Dia pikir, Kinfei yang di depannya adalah orang lain yang berpura-pura menjadi dirinya. Namun, dia tidak tahu bahwa inilah yang paling diinginkan Kinfei yang. Itu hanyalah kesempatan yang dikirim dari surga. Saat tangannya menekan batu mata surga. Elang berkepala singa yang bersembunyi di balik lengan bajunya seperti anak panah yang tajam. Itu menyapu seperti kilat dan langsung menuju ke dada leluhur Tua Lin. Tidak baik. Leluhur Tua Lin tiba-tiba merasakan krisis yang kuat di hatinya. Dia tidak mengecewakan budidayanya. Dia dengan cepat menggerakkan kakinya. Engah. Elang berkepala singa menembus dada leluhur Tua Lin. Lubang berdarah seukuran telapak tangan segera muncul. Darah berceceran tiga kaki. Namun karena dia memindahkan langkah itu, tidak melukai hatinya. Huh. Dia mengerang kesakitan. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju jendela. Kaisar tempur bintang lima memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Jia Hei dan Panglima Besar. Qin Fei yang bergumam. Tapi apakah mungkin untuk melarikan diri? Tanpa menunggu leluhur Tua Lin bergegas keluar jendela, Raja Yan dan Ma Cheng, yang bersembunyi di balik jendela, menyerang pada saat yang bersamaan. Betelki melonjak dan menamparkan tubuh leluhur Tua Lin. Ah. Leluhur Tua Lin berteriak dan ditampar kembali ke kamar. Pada saat yang sama, elang berkepala singa memanfaatkan kesempatan itu dan kembali menerkam. Cakarnya yang tajam merobek dada leluhur Tua Lin dan menghancurkan jantungnya. Bang. Leluhur Tua Lin berguling-guling di tanah. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan mewarnai lantai menjadi merah. Itu menyakitkan. Rasa sakit yang luar biasa yang disebabkan oleh hancurnya hatinya membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong kesakitan bahkan dengan kultivasinya. Namun lebih dari itu, dia terkejut. Raja Yan dan Ma Cheng sebenarnya ada di sini. Dan mereka berada di luar, menyergapnya. Qin Fei yang bangkit, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak mulut leluhur Tua Lin. Dia tersenyum dan berkata, Saya bukan hantu, saya juga bukan penipu ulung. Karena saya belum mati. Murid leluhur Tua Lin mengerut. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei yang mengendurkan kakinya dan berkata sambil tersenyum, Ekspresimu saat ini persis sama dengan ekspresi Jia Hei dan Pang Lima Besar. Leluhur Tua Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini tidak benar. Saya melihat Anda dibunuh oleh Jiang Zeng Yi dengan mata kepala sendiri. Jiang Zeng Yi memang menyerang, tapi dia tidak melukai hatiku. Dia melakukan itu untuk melindungiku. Jejak kesedihan muncul di antara alis Qin Fei Yang. Jiang Zeng Yi sialan. Leluhur Tua Lin meraum dengan kebencian. Kamu masih berani menyalahkan dia. Qin Fei Yang langsung marah dan menendang kepala leluhur Tua Lin. Jika kamu tidak menyerang Jiang Zeng Yi secara diam-diam, apakah dia akan mati? Dia sangat mempercayaimu dan kamu benar-benar menyakitinya. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan yang tersisa? Orang tua, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini. Qin Fei Yang seperti singa yang marah, menunggangi Lin leluhur Tua dan meninju wajahnya dengan gila-gilaan. Darah berceceran di mana-mana. Tak lama kemudian, wajah leluhur Tua Lin hancur dan dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Dentang. Dia mengeluarkan Chang Sui dan memotong anggota tubuh leluhur Tua Lin. Akhirnya, leluhur Tua Lin disiksa sampai mati olehnya. Pada saat yang sama ketika leluhur Tua Lin meninggal, Qin Fei Yang duduk di tanah dan terengah-engah. Astaga. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang dan memandangi mayat leluhur Tua Lin. Dia berbisik, Senior Jiang, Ling Yun Fei, aku telah membunuh semua kaki tangan yang membunuhmu. Sekarang giliran Zhu Oan. Kilatan ganas muncul di matanya. Dia berjalan ke jendela dan melompat turun, mendarat di tanah datar di bawah. Elang berkepala singa juga terbang dan berhenti di bahunya. Raja Yan dan Maceng memandangi leluhur Tua Lin yang menyedihkan dan menghela nafas dalam-dalam. Mereka juga melompat keluar jendela. Suara mendesing. Yan Nanshan meraih Lin Hao di satu tangan dan Lin Hua di tangan lainnya lalu terbang. Kenapa kamu belum mati? Ketika mereka melihat Kin Fei Yang berlumuran darah, wajah mereka menjadi pucat. Yan Nanshan berhenti di udara dan melemparkan mereka berdua ke depan Kin Fei Yang. Kin Fei Yang melirik mereka berdua dan menatap Lin Hao. Apakah telur burungmu sudah sembuh? Itu kamu. Lin Hao terkejut. Adegan yang terjadi di pavilion Zen Bao muncul di benaknya tanpa sadar. Kin Fei Yang mengabaikannya dan melambaikan tangannya. Wolf King muncul begitu saja dan berkata dengan tenang, lakukan apapun yang kamu mau. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke keluarga Lin dan berperilaku kejam. Saat ini, Lin Han memimpin sekelompok battle monark dengan obor di tangan mereka saat mereka berlari dengan agresif. Raja Yan. Istana Tuan Ma. Tuan Istana Yan. Ketika mereka melihat Raja Yan dan yang lainnya, sekelompok orang berhenti serentak dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kepala keluarga, lihat, itu Kin Fei Yang dan Raja Serigala. Seorang pria kekar menunjuk ke arah pria dan Serigala itu dan berteriak tak percaya. Apa? Bukankah mereka sudah mati? Kenapa mereka di sini? Lin Han dan yang lainnya memelototinya dan mulut mereka terbuka lebar. Kin Fei Yang mengabaikan mereka dan memandang Ren Wu Shuang. Kak, kamu boleh turun sekarang. Suara mendesing. Ren Wu Shuang berpakaian putih dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Dia tampak seperti peri dari sembilan langit dan mendarat di depan Kin Fei Yang. Kin Fei Yang melambaikan tangannya lagi dan membawa Fatso dan Luh Hong keluar kastil. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke arah Ren Wu Shuang dan berbisik, Kakak, bantu aku. Setelah dia selesai berbicara, Ren Wu Shuang mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk sedikit dan menatap elang itu. Lindungi Fei Yang. Elang berkepala singa tersenyum. Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan saudara murahan Anda kehilangan sehelai rambut pun. Hati-hati. Ren Wu Shuang juga memandang Kin Fei Yang dan mengingatkannya. Kin Fei Yang mengangguk dan memandang Maceng, Raja Yan dan Yan Nanshan. Dia tersenyum dan berkata, Sudah waktunya berurusan dengan karakter utama. Ayo pergi ke luar kota. Di luar kota. Mereka bertiga bingung. Bukankah seharusnya mereka pergi ke pavilion harta karun? Mereka tidak bertanya lagi dan terbang ke langit. Diam-diam terbang ke luar kota. Serigala bermata putih, jangan terburu-buru. Tunggu sampai kita bertarung dengan Zuo An. Kin Fei Yang diam-diam memberitahu Wolf King melalui telepati. Kemudian, elang berkepala singa membawa Kin Fei Yang dan mengejar Yan Nanshan dan dua lainnya. Apa yang sedang terjadi? Pikiran Lin Han kacau. Dia memandang Wolf King dan Ren Wu Shuang dan yang lainnya dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan di keluarga Lin Ku? Lepaskan Lin Hao dan Lin Hua. Kelompok Raja Perang di belakangnya juga segera menghunus pedang mereka. Biarkan mereka pergi. Wolf King perlahan berjalan menuju Lin Hao dan Lin Hua. Sepasang mata hijaunya berkedip-kedip dengan cahaya yang sangat ganas. Blue Eagle, naiklah ke langit dan jaga mereka. Jika ada yang pergi, beritahu aku. Ren Wu Shuang menepuk bahu elang darah. Blue Eagle segera mengepakkan sayapnya dan terbang di atas keluarga Lin. Sepasang mata elang berwarna merah darahnya seperti dua bilah, sangat tajam. Aduh! Wolf King tiba-tiba melolong, membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arah Lin Hua. Beraninya kamu. Niat membunuh Lin Han meningkat. Huh! Namun, saat ini, kekuatan seorang kaisar perang menyelimuti seluruh tempat. Lin Han dan yang lainnya semua memandang Ren Wu Shuang, mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Dimana Qin Fei yang menemukan saudari ini. Bajingan, jangan sombong. Tentu saja, Lin Hua tidak akan duduk diam dan menunggu kematian, dan segera mulai melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, Lin Hao juga bangkit, menginjak keterampilan bela diri tambahan, dan menyerang Raja Serigala dengan telapak tangan pengembalian asal. Namun, keduanya terlalu naif. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Wolf King? Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Kepala mereka dihancurkan oleh Wolf King, dan darah berceceran di mana-mana. Hower! Tuan Muda Tertua! Lin Hua! Lin Han dan yang lainnya memamerkan gigi mereka, mata mereka menyemburkan api kebencian yang besar. Seseorang berteriak, leluhur, cepat keluar dan bunuh mereka. Fatso menyilangkan tangan di depan dada dan mencibir, tidak ada gunanya, dia tidak bisa keluar karena dia sudah dibunuh oleh bos. Nenek Moyang sudah mati. Saya tidak percaya. Sekelompok orang menggelengkan kepala dengan putus asa. Jari-jari ramping Ren Wushuang bergerak, dan aliran pertempuran Ki menyembur keluar. Ia terbang ke jendela, menggulung mayat leluhur Lin, dan terbang lagi. Bang! Mayat itu mendarat di depan Lin Han dan yang lainnya. Sekelompok orang tercengang, dan obor serta senjata mereka jatuh ke tanah. Mulai sekarang, jika ada yang berani bergerak, saya akan bunuh mereka. Ren Wushuang berkata dengan acuh tak acuh. 259. Pada saat yang sama, Kin Fe Yang dan yang lainnya meninggalkan Kota Yan dengan tenang. Mereka masuk jauh ke dalam pegunungan dan mendarat di depan sungai. Sungai itu lebarnya sekitar satu meter dan airnya mengalir deras. Di kedua sisi sungai, ada hutan tak berujung dengan binatang buas berkeliaran. Namun begitu mereka merasakan aura elang berkepala singa, mereka lari dengan panik. Binatang air yang bersembunyi di air juga lari jauh. Yan Nanshan melihat sekeliling dan bertanya, Kin Fe Yang, apa langkah selanjutnya? Pancing Zhu Oan keluar. Mata Kin Fe Yang berbinar. Zhu Oan terlalu kuat, dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Begitu mereka bertempur di kota, banyak orang tak bersalah akan terbunuh. Jadi, dia harus dibujuk keluar kota dulu. Tapi tiba-tiba, Kin Fe Yang mengangkat alisnya. Dia menoleh ke arah maceng dan berkata, Senior, apakah kamu ingat apa yang terjadi di Gunung Beruang Hitam? Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama hari ini. Maceng merasa tidak nyaman ketika kejadian lama disinggung lagi. Kin Fe Yang melanjutkan, saya akan menjelaskannya dulu. Jika Zhu Oan lolos karena campur tangan seseorang, saya pasti akan meminta saudara perempuan saya untuk segera memberitahu pemerintah provinsi. Saya setuju. Yan Nanshan adalah orang pertama yang mengangguk. Jika Maceng tidak bertindak sembarangan di Gunung Beruang Hitam, Zhu Oan tidak akan bisa lolos. Kejadian hari ini tidak akan terjadi sama sekali. Pada akhirnya, itu semua salah Maceng. Raja Yang berkata, Saya juga setuju. Kita harus menyingkirkan Zhu Oan malam ini. Jika tidak, situasinya akan lebih buruk di masa depan. Kita akan dihukum lebih berat lagi. Maceng mengangkat alisnya dan mengangguk. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Kin Fe Yang berkata, Baiklah, kalian minggir dulu. Mereka bertiga menyingkir. Tidak mudah untuk memancing Zhu Oan keluar. Yan Nanshan sedikit khawatir. Kin Fe Yang mengeluarkan kristal gambar dan menyuntikkan Ki Asli ke dalamnya untuk mengaktifkannya. Segera. Bayangan Steward Li muncul. Bagaimana rencananya? Manager Li bertanya. Kin Fe Yang berkata, Semua sayap Zhu Oan telah terpotong, Hanya menyisakan beberapa kentang goreng kecil. Sekarang, Guru Balai dan saya berada di luar kota, Siap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Zhu Oan. Pramugara Li mengerutkan kening, Lalu bagaimana kita memancing Zhu Oan keluar? Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Itu tergantung pada kemampuanmu. Aku. Manager Li tercengang. Aku tidak bisa melakukannya, Hanya kamu yang bisa melakukannya. Kata Kin Fe Yang. Baiklah, Aku akan melakukan yang terbaik. Manager Li mengangguk tak berdaya. Kin Fe Yang berkata, Namun, Saya bisa memberi Anda gambaran. Ide apa? Manager Li bertanya. Beritahu dia bahwa. Kin Fe Yang menjelaskan dengan singkat. Manager Li mematikan kristal gambar. Dia mengerutkan kening dan bergumam, Apakah ini akan berhasil? Tapi sekarang, Kami hanya bisa mencoba yang terbaik. Saya harap kita bisa sukses. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali Dan dengan cepat berlari ke ruang rahasia bawah tanah. Secepatnya, Dia datang ke pintu ruang rahasia. Dia menenangkan dirinya dan berteriak, Tuan Pavilion, Ada masalah mendesak yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Cepat keluar. Ledakan. Pintu batu terbuka. Zuo An melangkah keluar dan memandang Manager Li dengan curiga. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terburu-buru? Manager Li berkata, Raja Yan, Ma Cheng, Dan Yan Nanshan berkata, Ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan denganmu. Mereka mencariku. Zuo An mengerutkan kening dan bertanya, Di mana mereka? Di luar kota. Kata Manager Li. Mengapa mereka berada di luar kota? Zuo An mulai merasa curiga. Sepertinya dia harus bertanya pada Jia Hei dan yang lainnya terlebih dahulu. Manager Li berkata, Mereka menemukan tempat yang sangat aneh di luar kota dan ingin Anda melihatnya. Mereka juga meminta saya untuk tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Tempat yang aneh. Zuo An tercengang. Manager Li berkata, Menurut dugaan Raja Yan, Itu mungkin sebuah situs kuno. Situs kuno. Tubuh Zuo An bergetar. Biasanya, Tempat yang disebut situs kuno akan menyembunyikan harta karun yang tiada taranya. Manager Li mendesak, Tuan Pavilion, Mereka sudah menunggu di sana. Hanya Anda yang tersisa. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Dia juga tahu bahwa Zuo An, Yang selalu berhati-hati. Pasti akan bertanya pada Jia Hei dan yang lainnya terlebih dahulu. Jadi, Dia tidak bisa memberi Zuo An kesempatan ini. Jika tidak, Masalah ini akan terungkap. Zuo An berkata, Keluarlah dan tunggu aku. Manager Li mengerutkan kening dan berkata, Master Pavilion, Anda selalu berterus terang. Mengapa Anda menunda-nunda hari ini? Zuo An berkata dengan marah, Tunggu saja. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Hati Manager Li tenggelam. Apakah dia benar-benar akan terekspos? Zuo An hendak menutup pintu batu itu. Manager Li tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Dia meraih pintu batu itu dan berkata dengan cemas, Tuan Pavilion, Saya tidak berbicara omong kosong. Itu karena ada bekas cakar serigala di tempat itu. Cakar serigala. Zuo An sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, Apa maksudmu? Yan Nanshan berkata bahwa jejak cakar serigala itu ditinggalkan oleh serigala Qin Feiyang. Dengan kata lain, Qin Feiyang dan Raja Serigala pernah ke sana sebelumnya. Kemungkinan besar mereka mendapatkan formula potensi eliksir di sana. Master Pavilion, Kamu harusnya mengetahui nilai dari potensi eliksir. Manager Li berkata dengan penuh semangat, Berpura-pura serius. Zuo An juga bersemangat saat mendengar ini. Tapi kemudian, Dia kembali tenang dan bertanya dengan ragu, Itu hanya bekas cakar serigala. Bagaimana kamu bisa tahu kalau itu ditinggalkan oleh serigala? Manager Li sangat cemas. Kewaspadaan Zuo An jauh melampaui ekspektasinya. Dia sudah kehabisan akal. Jika dia gagal di sini, Rencana eliminasinya tidak hanya akan sia-sia, Zuo An pasti akan membunuhnya. Singkatnya, Dia tidak boleh membiarkan Zuo An menghubungi Jia Hei dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Qin Feiyang berdiri di tepi sungai, Mengerutkan kening. Mengapa mereka belum datang? Paviliun harta karun terletak di distrik barat, Tidak jauh dari sini. Dengan kecepatan Zuo An dan Manager Li, Mereka bisa sampai dalam beberapa tarikan napas. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Mata Qin Feiyang bergetar, Dan dia mengeluarkan image kristal lagi. Tidak. Zuo An dan Manager Li harus bersama sekarang. Jika saya mengirim pesan ke Manager Li, Identitas saya akan terungkap. Dia segera menoleh dan melihat ke arah Teta Wang dan yang lainnya. Saya khawatir Manager Li dalam masalah. Cepat kirim pesan kepadanya. Yan Nanshan segera mengeluarkan image kristal dari tas kian kun miliknya. Di depan pintu batu ruang rahasia. Zuo An memandang Manager Li dengan curiga. Dahi Manager Li sudah sedikit berkeringat. Berdengung. Tapi saat ini, image kristal di tangannya bergetar. Mungkinkah itu Qin Feiyang? Tolong jangan biarkan itu terjadi pada anak ini. Hati Manager Li bergetar. Dia menguatkan dirinya dan mengeluarkan kristal itu. Dia menuangkan battle key-nya ke dalamnya, Dan tiga bayangan dengan cepat mengembun. Itu bukan Qin Feiyang. Itu adalah Yan Nanshan dan dua lainnya. Manager Li diam-diam menghela nafas lega. Raja Yan berkata dengan marah, Jiang Zeng Yi, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih di pavilion harta karun? Yan Nanshan menambahkan, Mengapa saya merasa Anda telah menjadi orang yang berbeda Sejak Anda kembali dari Kabupaten Pan? Jantung Zuo An berdetak kencang. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf, saya tertunda karena sesuatu. Saya akan segera pergi. Maceng berkata dengan tidak sabar, cepatlah. Yan Nanshan, Raja Yan dan saya semua menduga itu pasti situs kuno. Zuo An menganggup dan berkata, Oke, saya akan menemuimu sekarang. Jika kamu tidak berada di sini dalam lima nafas, Kami akan pergi ke pavilion harta karun untuk mencarimu. Yan Nanshan berkata dengan sedih sambil mematikan image kristal. Sepertinya dia tidak berbohong. Zuo An berpikir sejenak dan tersenyum pada manajer Li. Ayo pergi, jika kita membiarkan mereka menunggu, aku khawatir mereka akan sangat marah. Kamu datang tepat pada waktunya. Manajer Li bergumam. Jika Yan Nanshan dan dua lainnya tidak tiba-tiba mengirim pesan, Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar berdampingan. Di tepi sungai. Qin Fei yang mengacungkan jempol pada Yan Nanshan dan dua lainnya. Mereka semua jenius dalam akting. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Guru kuil, senior, saya punya pertanyaan. Jiang Zengi sudah mati, jadi image kristal tidak berguna. Dan kalian semua telah membangun jembatan kontrak dengan Jiang Zengi. Ini adalah kelemahan yang sangat jelas. Tetapi kenapa kamu tidak menyadari bahwa, Jiang Zengi, ini adalah Suoan? Dia memandang mereka bertiga dengan curiga. Tentu saja kami tahu. Kami bertanya padanya saat itu. Dia bilang dia tidak sengaja menghancurkan image kristal di jalan. Jia Hei dan yang lainnya juga tergeletak di samping. Tentu saja kami tidak akan mencurigai mereka. Kata mereka bertiga. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Dua aura kuat datang dari arah kota Yan. Aku akan bersembunyi dulu. Kalian bertindak sesuai situasi. Kata Qin Fei yang dan memasuki kastil kuno. Setelah mendengarkan begitu lama, Luo Qian Sui pada dasarnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada kesedihan yang tak terhapuskan di wajahnya. Niat membunuh di hati Qin Fei yang menjadi semakin intens. Di luar, Raja Yan bergegas ke langit. Battle Kinya melonjak dan menerangi dunia. Zuoan dan pengurus Li segera melihatnya. Keduanya mendarat di depan Raja Yan seperti kilat. Pengurus Li segera bertanya, Raja Yan, dimanakah situs kuno itu? Ayo turun dan bicara. Raja Yan memimpin mereka berdua dan mendarat di depan Yan Nanshan dan Maceng. Zuoan melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, mengapa hanya kalian bertiga? Dimana Jia Hei dan yang lainnya? Maceng berkata, kami belum memberitahu mereka. Setelah kami memastikannya, kami akan meminta mereka datang dan membantu. Pengurus Li, kamu harus kembali dulu. Pramugara Li tidak dapat membantu sama sekali jika dia tetap di sini. Pramugara Li ragu-ragu dan berkata, Baiklah, saya ingin melihatnya juga. Zuoan tersenyum dan berkata, Kembalilah dulu. Kami akan memberitahumu jika ada berita. Baiklah. Pramugara Li mengangguk. Dengan sedikit kengganan, dia berbalik dan terbang. Dimana situs kunonya? Zuoan melirik Yan Nanshan dan dua lainnya dan bertanya. Yan Nanshan melihat sekeliling dan berjalan ke Zuoan. Dia berkata dengan suara rendah, situs kuno itu adalah. Saat Yan Nanshan sedang berbicara, Maceng dan Raja Yan juga mengambil langkah maju dan mengepung Zuoan di tengah. Jarak antara mereka berempat kurang dari setengah meter. Waktunya sudah tiba. Kata-kata Yan Nanshan tiba-tiba berhenti. Ketiga raksasa itu menyerang pada saat yang sama dan menamparkan Zuoan dengan sekuat tenaga. Niat membunuh, Betelki dan Aura menakutkan Kaisar Perang meledak pada saat ini. Mereka terlalu cepat. Mereka terlalu dekat satu sama lain. Bahkan Zuoan yang licik tidak bisa menghindari serangan diam-diam mereka. Ledakan. Saat ini. 260. Mereka berhasil dalam satu serangan. Yan Nanshan dan dua lainnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Zuoan. Namun Zuoan tidak mudah untuk dihadapi. Ketika dia sadar kembali, Aura Kaisar Tempur Bintang Delapan meledak. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia mengulurkan kedua tangannya dan pertempuran Kinya menyapu langit, mendorong Yan Nanshan dan Raja Yan menjauh. Pada saat yang sama, Maceng meninju punggungnya. Retakan. Beberapa tulang patah. Seperti meteor, dia terbang ke kedalaman hutan. Kemana pun ia melewatinya, pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi itu roboh ke tanah seperti kayu mati yang membusuk. Akhirnya, dia menabrak Gunung Raksasa dengan suara keras. Gunung Raksasa, yang tingginya beberapa ratus kaki, runtuh di tempat dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Yan Nanshan berteriak, ini kesempatan bagus. Jangan beri dia waktu untuk mengatur nafas. Aura ketiga raja itu bagaikan pelangi saat mereka bergegas menuju puncak gunung yang runtuh. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan elang berkepala singa muncul begitu saja. Elang, ikuti mereka. Desak Kinfei Yang. Astaga. Elang berkepala singa menggendongnya dan mengejar mereka dengan kecepatan kilat. Gemuruh. Diiringi ledakan yang menghancurkan bumi, Zuoan terbang keluar dari puncak gunung yang runtuh dengan aura yang menakutkan dan berdiri tinggi di langit. Dia berlumuran darah. Serangan diam-diam yang fatal dari sebelumnya telah menyebabkan dia terluka parah. Astaga. Yan Nanshan dan dua lainnya terbang dan mengepung Zuoan di tengah. Mengapa kamu berkomplot melawan kami? Jika Anda tidak memberikan kami penjelasan yang memuaskan hari ini, jangan salahkan kami karena melaporkan Anda ke pemerintah negara bagian. Zuoan menatap mereka bertiga dengan dingin. Kamu masih berpura-pura. Mereka bertiga saling memandang dengan sarkasme di mata mereka. Hentikan omong kosong itu. Bunuh dia selagi dia lemah. Bunuh dia. Yan Nanshan berteriak. Setelah dia selesai berbicara. Battle key-nya keluar dari tubuhnya seperti arus deras. Raja Yan dan Maceng juga menyerang dengan sekuat tenaga. Pertempuran key mereka bergulir ke segala arah dan bahkan langit dan bumi pun bergetar. Ketiga raja itu bergabung dan aura mereka sangat menakutkan. Jangan melangkah terlalu jauh. Zuoan sangat marah. Meski terluka parah, dia tidak takut sama sekali dan bertarung dengan mereka bertiga. Gemuruh. Retakan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Binatang buas dan burung di hutan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Qin Fei Yang tidak mendekat. Dia berdiri di puncak gunung yang jauh dan melihat kekejauhan. Zuoan terluka parah akibat serangan diam-diam itu dan tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Aku yakin kita bisa memusnahkannya kali ini. Manager Li terbang ke sisi Qin Fei Yang, cahaya dingin bersinar di mata lamanya. Dia juga tidak benar-benar pergi. Qin Fei Yang berkata, tidak peduli apakah dia terluka parah atau tidak, dia harus mati di sini hari ini. Tapi kita tidak bisa melepaskan kentang goreng kecil di kota. Manager Li menganggup dan berkata, orang tua ini mengerti. Orang tua ini akan kembali sekarang untuk mengumpulkan pasukan dan melenyapkan sisa-sisa itu. Qin Fei Yang berkata, beritahu penatuawan dan yang lainnya saat Anda berada di sana. Baiklah. Manager Li menjawab, lalu berbalik dan merobek langit. Qin Fei Yang berkata, elang tua, sudah waktunya adik-adikmu pindah. Suruh mereka menutup kota Swalou dari semua sisi. Mulai sekarang, hanya orang yang bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kicau Wan. Elang berkepala singa mengangkat kepalanya dan menjerit nyaring. Mengaum. 15 binatang buas yang bersembunyi di kedalaman gunung membawa aura menakutkan dan turun ke kota Swalou dengan kecepatan kilat. Mengapa ada begitu banyak binatang buas? Aura mereka sangat kuat. Mereka semua bisa terbang. Mereka adalah binatang buas kaisar tempur. Saat 15 binatang buas turun, seluruh kota Swalou menjadi panik. Semua orang dalam bahaya. Apa yang kamu lakukan di kota Swalou? Siapa yang mengirimmu ke sini? Penatuahe dan Penatuawan dari distrik selatan, Penatuaji dari distrik timur, dan manajer Li yang baru saja kembali ke distrik barat mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Mereka semua terbang ke langit dan melihat binatang buas di luar kota. Tuan kaisar binatang telah memerintahkan bahwa mulai sekarang, semua manusia di kota Walet hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar sampai Kinfei yang kembali. Mendengar ini, Penatuawan dan yang lainnya menghela nafas lega. Jadi Kinfei yanglah yang mengatur ini. Baru sekarang mereka menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata Kinfei yang sudah merencanakan hal ini. Sebanyak 15 binatang buas kaisar tempur. Orang ini sangat murah hati. Pada saat yang sama, keluarga Lin mengaum. Raungan marah Wolf King bergema ke segala arah. Pembantaian dimulai dalam sekejap. Haha. Lin Han, hari ini adalah akhir dari keluarga Linmu. Fatsuo tertawa liar ketika dia mengikuti di belakang Wolf King dan menyerang generasi muda keluarga Lin. Ren Wu Shuang juga menyerang. Lebih dari 10 raja tempur keluarga Lin terbunuh oleh jarinya. Malam ini, kota Swalow ditakdirkan untuk tidak damai. Darah ada di mana-mana. Istana Kekaisaran Beladiri, Si Zheng, Penatuaku, dan sekelompok Penatua di Aken bergegas keluar pintu dengan agresif. Para murid istana pembantaian darah yang memantau istana Kekaisaran Beladiri semuanya terbunuh di tempat. Sejumlah besar raja tempur juga muncul di Aula Danwang dan keluarga kerajaan. Setelah raja tempur dari pavilion Zen Bao mengetahui kebenarannya, mereka juga memulai pembersihan karpet kota Swalow di bawah pimpinan manajer Li. Raja tempur dari empat negara adidaya semuanya keluar dengan batu mata surga. Siapapun yang mengubah penampilannya dibunuh tanpa ampun. Tentu saja. Tidak semua orang yang mengubah penampilan mereka adalah murid istana pembantaian darah. Beberapa dari mereka hanya bersembunyi dari musuhnya. Namun ketika mereka mengetahui situasinya, mereka tidak peduli dan mengubah penampilan mereka. Hidup mereka lebih penting. Di kota pada malam hari, pembantaian terjadi di mana-mana. Udara di empat distrik dipenuhi bau darah yang menyengat. Pembantaian di luar kota bahkan lebih brutal lagi. Yan Nanshan, Zhu Oan, dan dua lainnya berhasil mencapai kedalaman pegunungan. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu meter hancur. Meskipun Zhu Oan kuat, dia terluka parah dan perlahan-lahan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Meskipun Yan Nanshan dan yang lainnya juga terluka dalam tingkat yang berbeda-beda, Aura mereka bahkan lebih menakutkan. Qin Fei yang bersembunyi di kegelapan dan tidak membiarkan Lion Head Eagle menyerang. Dia ingin menemukan kesempatan sempurna untuk memberikan pukulan fatal pada Zhu Oan. Sepuluh napas berlalu. Mendesis. Seekor ular piton raksasa tiba-tiba melompat keluar dari belakang Zhu Oan. Matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Ini adalah jiwa tempurnya. Ini juga berarti bahwa Yan Nanshan dan dua lainnya memang memaksanya ke dalam situasi putus asa. Zhu Oan, jangan berpikir untuk melarikan diri hari ini. Yan Nanshan berteriak. Di belakangnya, seekor elang raksasa membubung ke langit. Tubuhnya berwarna merah menyala seolah-olah terkondensasi dari api. Cakarnya yang melengkung dan matanya yang tajam sungguh menakutkan. Ini adalah elang api. Itu adalah jiwa tempur Yan Nanshan. Maceng dan Raja Yan memanggil jiwa tempur mereka pada saat yang bersamaan. Jiwa tempur Maceng juga merupakan ular piton raksasa seperti Zhu Oan. Namun, jiwa tempur Maceng berwarna merah dan panjangnya puluhan meter. Itu ganas seolah-olah dikeluarkan dari magma. Jiwa tempur Raja Yan bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah seekor wim. Membunuh. Mereka bertiga melambaikan tangan dengan aura pembunuh. Tiga jiwa tempur meraung di langit, menghancurkan gunung satu demi satu saat mereka bentrok dengan jiwa tempur Zhu Oan. Dalam waktu kurang dari lima napas, jiwa tempur Zhu Oan meratap dan hancur berkeping-keping. Langsung, Zhu Oan memuntahkan seteguk darah dan meraung, katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Hingga saat ini, ia belum menyadari identitasnya telah terbongkar. Dia tidak bisa disalahkan. Ini karena dia telah melakukannya dengan sempurna, tanpa cacat sedikitpun. Jika bukan karena Qin Fei Yang, Yan Nanshan dan yang lainnya tidak akan menyadari bahwa Jiang Zheng Yi adalah palsu. Yan Nanshan dan dua lainnya tidak bersuara. Saat mereka melambaikan tangan, ketiga jiwa tempur meraung ke arah Zhu Oan dengan aura ganas. Berengsek. Aku tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Zhu Oan mengertakan gigi dan lari dengan gerakan kaki yang misterius. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Seni tempur tambahan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhu Oan bisa melarikan diri dari Yan Nanshan dan yang lainnya berulang kali. Alasannya adalah dia memiliki kombat art tambahan. Seni tempur dan teknik bela diri tidak diperlukan. Kombat art hanya bisa dipraktikan oleh seniman bela diri yang telah menguasai battle key. Seni tempur tambahan dan teknik bela diri memiliki sifat yang serupa. Namun, seni tempur tambahan jauh lebih langka daripada teknik bela diri. Itu sangat jarang terjadi bahkan di ibu kota kekaisaran. Qin Fei Yang tidak menyangka Zhu Oan telah menguasai seni tempur tambahan. Meskipun itu hanya seni tempur yang lebih rendah, itu sudah sangat mengejutkan. Kejar dia. Yan Nanshan dan dua lainnya merasa cemas. Meskipun mereka sudah siap, upaya mereka sia-sia menghadapi kecepatan Zhu Oan yang luar biasa. Hei hei. Kamu sama sekali tidak terkejut. Sepertinya kalian bertiga sudah mengetahui identitas asliku. Zhu Oan menyeringai mengerikan. Raja Yan berteriak, Zhu Oan, kamu berada di ujung jalan. Saya menyarankan kamu untuk menyerah sekarang. Ujung jalan. Hei hei. Bisakah kamu menyusulku? Karena saya telah terekspos, saya tidak akan menahan diri. Aku akan membantai kota Yan sekarang dan memurnikannya menjadi pil pembunuh darah. Zhu Oan tertawa sinis. Wajahnya dipenuhi kegilaan saat dia berlari menuju kota Yan seperti sambaran petir. Ekspresi Qin Fei Yang berubah drastis. Dia berteriak, ini kesempatan bagus. Ambil jalan pintas dan hentikan dia. Elang berkepala singa membawa Qin Fei Yang dan berlari melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Qin Fei Yang menatap Zhu Oan. Di saat yang sama, Teta Wang dan yang lainnya mengejar Zhu Oan dengan cemas. Jika Zhu Oan benar-benar membantai kota Yan, ketiga penguasa kota Yan akan terlibat. Zhu Oan tiba di belakang kota utara setelah beberapa saat. Yan Nanshan, aku akan menghancurkan balai kerajaan bela dirimu terlebih dahulu. Dia tertawa gila-gilaan dan bergegas menuju kota. Apa yang harus kita lakukan? Yan Nanshan hampir meledak. Tapi saat ini, elang berkepala singa melesat keluar dari hutan di bawah seperti sambaran petir hitam. Paruhnya yang tajam dengan mudah menembus kulit Zhu Oan dan menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah seukuran telapak tangan di tubuhnya. Darah mewarnai langit menjadi merah. Apa yang telah terjadi? Zhu Oan terkejut. Dia menatap dadanya dan matanya membelalak tak percaya. Ah! Saat berikutnya, dia menjerit kesakitan dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke dalam hutan di bawah. Dia melihat ke arah elang berkepala singa lagi. Di cakarnya, ada jantung yang masih berdetak. Itu adalah hati Zhu Oan. Ini merupakan pukulan fatal. Tanpa hatinya, Zhu Oan pasti akan mati. Bang! Zhu Oan jatuh ke dalam hutan dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah. Zhu Oan terkubur jauh di dalam tanah. Gelembung darah terus keluar dari mulutnya. Wajahnya penuh kebingungan. Mengetuk! 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 Tiba-tiba Zhu Oan mendengar suara langkah kaki. Dia merasa ada seseorang yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Auranya tidak kuat, tapi familiar. Siapa itu?